Terima kasih telah menonton Saya akan mengumpulkan uang sekarang Baiklah Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi Silahkan coba lagi nanti Angkat teleponnya, Bu Dan juga Yun Xiao Dia adalah tunangan saya Dia pasti akan menyelamatkan nenek Kamu sudah bertunangan dengan Jiangqiao Tapi masih bersamaku Ini agak tidak pantas Dia itu Dia hanyalah menantu yang dibesarkan di rumah kami Dengan latar belakangnya Bagaimana dia bisa cocok denganku Sayang, kamu tetap yang terbaik Ternyata dia selalu memandangku seperti itu Mau memerboki perselingkuhan Kakak Pei Memerboki atau pergi Aku pergi dulu saja Datang ke rumah Pei Selarut ini Ada apa? Nenek saya sakit dan dirawat di rumah sakit Sangat membutuhkan biaya operasi Aku tadinya ingin Rumah sakit mana? Rumah sakit rakyat pertama Dr. Zhang Apakah ada pasien bernama Jiang di sana? Saya sudah tahu situasinya Gunakan obat dulu Tenang saja Aku sudah meminta dokter untuk menggunakan obat Pulang dan tidur nyenyak Besok kamu bisa bertemu nenek Tidak bisa Aku harus menemani Baiklah Untung ada dokter Pei Obat sudah diresepkan Minum tepat waktu Pulang dan perhatikan istirahat yang cukup Terima kasih Dokter Sama-sama Dokter Pei Tidak apa-apa Saya pergi dulu Kamu sudah bekerja keras Lega Kakak Pei Terima kasih Hal kecil saja Bagaimana dengan Pei Yun Xiao? Apa yang akan kamu lakukan? Mau putus? Aku belum memikirkan dengan matang tentang putus Aku Aku mengerti Aku akan mengatur mobil untuk kalian berdua Kamu dan nenek pulang dan istirahatlah dengan baik Aku masih ada urusan Aku pergi dulu Haiz Kenapa dia tiba-tiba marah? Gadis bau Semalaman tidak pulang Kamu pergi main-main kemana? Nenek sakit Aku di rumah sakit Omong kosong Nenekmu ada di kamar Jujur saja Kamu sebenarnya pergi kemana? Sebentar lagi akan menikah dengan Yun Xiao Kamu masih berani tidak pulang semalaman Kalau-kalau terjadi sesuatu yang tidak terduga Kamu tahu tidak Kamu seumur hidup tidak akan ada hubungannya dengan keluarga kaya Aku tahu Aku tidak ingin membicarakan ini lagi Aku akan kembali ke kamarku dulu Berhenti di situ Kamu sekarang hebat ya? Apa kamu merasa? Beraninya kamu main serong dengan wajah secantik itu? Sebaiknya kamu ingat asal usulmu Yun Xiao mau bertunangan dan menikah denganmu saja sudah merupakan anugerah Sebenarnya apa maumu? Aku mau kamu sekarang juga pergi cari Yun Xiao Gunakan cara apapun Pastikan dia tetap di genggamanmu Jaga baik-baik statusmu sebagai menantu muda keluarga Pei Jadi di matamu Aku hanyalah alat untuk menempel keluarga kaya Begitu Kamu mau kemana? Mencari Pei Yun Xiao Kalau mau pergi Cepat pergi Masalah ini lebih cepat lebih baik Semakin cepat diputuskan semakin baik Kiao Kamu kenapa ada yang menyakitimu? Kalau memang begitu Pernikahan ini dibatalkan saja Nenek Aku baik-baik saja Jangan khawatir Aku pergi dulu Lao Pei Bukankah itu gadis yang diam-diam kamu sukai selama 10 tahun? Permisi Dimana Pei Yun Xiao Dia duduk di sofa di sana Terima kasih Selamat ulang tahun Kak Xiao Selamat ulang tahun Kak Xiao Istri kecilmu datang Sayang Kamu mau minum apa pesan saja sendiri Nanti aku ada janji dengan Bu Fei Sekalian aku antar kamu pulang Kemarin aku lihat semuanya Kamu dan Senrou Jadi Apa maksudmu sekarang? Ingin menghukumku? Kamu bilang kamu sibuk membangun bisnis dan tidak punya waktu untukku Kamu minta aku bekerja sama di depan para tetua Berpura-pura tidak akur Dan menunda pertunangan Itu semua untuk menutupi perselingkuhanmu Kan? Hanya main-main saja Setelah menikah nanti Akan ada banyak acara seperti ini Kamu harus cepat beradaptasi Lagi pula Kita memang berbeda Coba mengerti sedikit Pei Yun Xiao Kamu bilang kita akan bersama dengan baik Bukan hubungan terbuka atau kontrak Kesetiaan adalah perjanjian paling mendasar Jangan menekan aku dengan hal semacam ini Oke Aku sudah berbaik hati mau menikahimu demi kakek Kau menginginkan kesetiaanku dan juga kehadiranku Apakah usahamu sebanding dengan usahaku? Apa maksudmu? Lihat dirimu sendiri Kau sudah ikut denganku ke berapa banyak restoran yang tak akan pernah bisa kau masuki seumur hidupmu Menghadiri berapa banyak pesta kelas atas Dan ayah dirimu Dengan mengandalkan koneksi keluarga ku Mendapatkan proyek konstruksi senilai puluhan juta Lalu kau apa yang pernah kau berikan padaku? Apakah keluargamu yang berantakan itu bisa memberiku bantuan apapun dalam karirku? Atau Kau bisa membiarkan aku menyentuhmu seperti pacar pada umumnya? Sayang Dari awal aku menyukaimu karena kamu pengertian dan tidak banyak menuntut Jika hari ini kau tidak datang membuat keributan Aku bisa saja Pei Yun Xiao Kita putus saja Apa katamu? Aku bilang Kita putus Ulangi sekali lagi Kembalikan pusaka yang diberikan nenekku untuk cucunya Sampah yang dibuang di tanah pun tak ada yang mau Mana ku tahu dibuang kemana Jiang Xiao beraninya kau memukulku aku Kakak, kenapa kau di sini? Sudah belajar memukul wanita sekarang Bukan aku Dia yang mukul duluan Diam Mana pusakanya cepat kembalikan Barang-barangmu akan kubereskan dan kukirimkan padamu Kita impas sekarang Biar kuantar Momomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomom Lihat juga Pei Zihei itu orang seperti apa Apakah dia akan mau dengannya? Jiang Kiao Sudah larut, susah dapat taksi biar kuantar pulang saja, tidak usah Terima kasih, Kak Pei, aku sudah memanggil taksi Mobilku sudah sampai, aku pergi dulu 8, 5, 8, 5, 8 Kenapa? Takut kekasihmu kenapa-napa sampai nomor plat taksi saja dicatat Laopeng, kapan kau berencana memberitahu dia kalau kau menyukainya? Ngomong-ngomong, kenapa kau bisa suka sama gadis kecil seperti itu? Menjaga diri, cinta bertepuk sebelah tangan selama 10 tahun Sungguh kisah cinta yang langka Aku tidak peduli apakah dia tahu aku menyukainya atau tidak Aku hanya berharap dia bisa hidup aman dan bahagia Tak disangka Profesor Pei yang dingin dan lubu seperti kita ini Ternyata adalah Dewa Perang Cinta Sejati Bagaimana sudah selesai bicara? Dia bilang apa kapan menikah? Gadis nakal, kenapa diam saja? Jangan-jangan-jangan dia tidak memaafkanmu Ibu Kami sudah putus Putus bagaimana bisa kau putus? Anak durhaka kau mau membuatku marah? Ya Sekarang juga kau pergi ke rumah keluarga Pei Berlutut minta maaf Bilang kalau kau tidak jadi putus Bagaimana bisa kau putus? Putus Jiang Kiao Kau putus Aku dan Pei Yun Xiao memang tidak cocok Kami saling tidak menyukai Bukankah putus adalah hal yang wajar? Omong kosong Pernikahan adalah urusan besar Orang tua yang menentukan Mak comblang yang berbicara Ini sudah dibicarakan dengan baik oleh generasi sebelumnya Kau seenaknya saja bicara putus Aku sudah putus Aku tidak akan pergi meminta maaf Bagus Bagus sekali Kau tidak jadi menikah dengan keluarga Pei Lalu bagaimana dengan proyek puluhan jutanya? Lalu bagaimana dengan studi adikmu di luar negeri? Percuma aku membesarkanmu Anak tidak tahu diuntung Sejak kecil sampai besar Semua pekerjaan rumahku lakukan Biaya sekolah juga ku dapat dari kerja keras sendiri Setiap sen uang gajiku Ku serahkan semua pada kalian Kalian masih mau aku bagaimana lagi? Kau melahirkan anak yang hebat Aku bukan anak durhaka Aku tidak punya hati nurani Anak durhaka Kalau kau tidak berniat membantu keluarga Jiang Cepat pergi dari sini Kalian Kalian sedang apa? Kenapa kau memukul Kiao-Kiao Nenek tua ini Pura-pura sakit di sini Makan dan tinggal gratis Jiang Kiao Kalau kau memang tidak punya hati nurani Pergilah dari sini bersama nenek tua ini Pergi Nenek-nenek Bangun Nenek Tolong-tolong Sialan Sialan Dan kau juga Nenek Bangun Nenek Tolong seseorang Tolong Tidak apa-apa Tidak apa-apa Sial Siau KIAO Siau KIAO Siau KIAO Dokter Pasien sudah melewati masa kritis Jangan khawatir Besok pagi akan dipindahkan ke ruang perawatan biasa Kalian cepat pulang dan istirahat Terima kasih. KKP, terima kasih. Saya akan menjaganya di sini. Kamu cepat pulang dan istirahat. Kamu mau menjaga di sini, ya? Duduk diam dan tunggu aku sebentar. Jangan bergerak. Kenapa kamu tidak mendengarkan kata-kata dokter? Selamat datang. Tidak disangka dia masih suka membawa permen. Saya belum pernah melihat. Dokter Pei begitu baik pada seorang gadis. Dia benar-benar membawa permen di sakunya. Bukankah katanya dia tidak suka makan permen? Profesor Pei ternyata punya gadis yang dia sukai. Manis sekali. Aku suka. Kamu kepanasan. Hah? Aku sudah putus dengan Pei Yun Xiao. Lebih baik menjauh dari kakaknya. Apa karena kamu putus dengan Yun Xiao? Keluargamu tidak puas jadi mereka mengusir kamu dan nenekmu. Aku bisa membantumu menjelaskan kepada keluargamu. Kamu tidak perlu khawatir. Semuanya di keluarga Pei tetap sama. Tidak perlu. Kakak Pei. Aku akan mencari cara untuk membayar biaya pengobatan ini kepadamu. Aku sudah merepotkan kakak Pei terlalu banyak. Aku tidak bisa terus merepotkannya. Aku pergi dulu. Tunggu sebentar. Kamu tidak perlu terburu-buru menolakku. Keluarga Pei bisa memberimu banyak bantuan. Kamu melepaskan. Apakah keluarga Pei kalian semua merasa? Aku adalah mainan yang bisa dipanggil dan diusir sesuka hati. Maaf, Kak Pei. Kamu telah banyak membantuku. Aku benar-benar berterima kasih padamu. Tapi aku tidak ingin memiliki hubungan apapun dengan keluarga Pei lagi. Ini nomorku. Apapun masalahmu. Aku bisa membantumu. Tidak perlu. Kak Pei. Aku tahu kamu ingin menebusnya untuk adikmu. Tapi bagaimanapun juga. Kamu adalah keluarga Pei. Jangan hubungi aku lagi di masa mendatang. Tidak menyangka. Cinta bertepuk sebelah tanganku selama 10 tahun. Pei Zihei. Akhirnya berakhir tanpa hasil. Maaf, Kak Pei. Kamu begitu baik padaku. Tapi kamu adalah Kakak Pei Yun Xiao. Lebih baik kita tidak memiliki hubungan apapun. Tidak tahu juga apakah mereka ada di rumah. Tapi barang-barang nenek masih ada di sana. Harus dibawa ke rumah sakit. Xiao, Xiao. Akhirnya kamu pulang. Ayo makan. Duduk. Ini semua dibuat untukku. Tentu saja. Sebelumnya aku terlalu terburu-buru. Jangan salahkan ibu. Membuat semua ini untuk menebusmu. Cepat coba. Aku tidak makan dulu. Nenek terluka dan dirawat di rumah sakit. Aku akan mengambilkan beberapa pakaian ganti untuknya dan menemaninya. Biar aku saja yang pergi. Itu juga ibuku. Kamu tenang saja makan di sini. Aku akan bersiap. Bu. Kenapa kamu tidak memasukkan pakaian nenek ke mesin cuci bersamaan? Nenek, bau. Dicuci bersama. Nanti ketularan penyakitnya. Kalau mau cuci, cuci sendiri pakai tangan. Tunggu. Cuci juga pakaian ayahmu dan adik laki-lakimu. Sekalian menghemat listrik untuk keluarga. Bu. Kamu tidak berniat menanyakan kabar nenek sekarang. Kamu bertanya di mana aku menginap tadi malam. Gadis yang sudah menikah seperti air yang tumpah. Sebentar lagi kamu bukan lagi keluarga Jiang. Terserah kamu mau pergi kemana. Apa maksudmu? Sayang, aku salah. Sayang, aku salah. Payun Xiao, kalau kamu tidak menikahi Jiang Kiao, kamu keluar dari keluarga Pay. Sayang, aku benar-benar tahu aku salah. Maafkan aku. Kita lanjutkan pertunangan kita. Oke. Kamu. Pasangan suami istri muda. Mana ada yang tidak bertengkar. Semuanya karena penyesuaian. Nanti juga akan berlalu. Yun Xiao kali ini susah payah memaafkanmu. Dia mau mengakui kesalahannya. Kali ini untuk menunjukkan ketulusannya. Dia menunggu di rumah kita semalaman. Kamu jangan sampai tidak tahu berterima kasih. Baiklah. Aku memaafkanmu. Tapi aku rasa kamu benar. Kita bukan berasal dari dunia yang sama. Pertunangan dibatalkan seperti biasa. Baiklah. Asalkan kamu bersedia menemaniku makan malam terakhir. Kita tidak akan berhubungan lagi setelah ini. Baiklah. Xiao, Xiao. Duduk. Duduk. Jangan marah lagi. Bahkan jika kamu tidak mau. Kita harus berpisah dengan baik. Jangan membuat semuanya jadi jelek. Ini. Kamu suka makan ini. Yun Xiao secara pribadi mengambilkannya untukmu. Makanlah. Pergi kemanapun kamu mau. Jangan ganggu kami berdua. Baik. Selama kamu menjadi milikku, kamu harus menikah denganku. Sudah tiga tahun bertunangan, kamu tidak mengizinkanku menyentuhmu. Hari ini, aku harus mendapatkanmu. Kamu telah bertunangan denganku selama tiga tahun. Sudah menjadi istriku. Karena kamu akan menikah denganku nanti. Lebih baik malam ini kita lewati malam pengantin pertama dulu. Pei Yun Xiao, cepat lepaskan aku. Pei, Pei Yun Xiao, lepaskan aku. Kamu gila. Pei Yun Xiao, kamu mau lari kemana? Pei Yun Xiao, kamu mau lari kemana? Patah hati. Hei, bukankah ini gadis kecil dari beberapa hari yang lalu? Sepertinya dia sedang terburu-buru mencarimu. Tidakkah kamu akan pergi ke sana? Tidak. Baiklah. Sepertinya kamu masih Pei Zi Hei yang tak terkalahkan itu. Sepertinya. Lao Pei benar-benar akan jatuh kali ini. Profesor Pei. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Xiao Xiao, bisakah kamu mendengarku? Xiao Xiao. Xiao Xiao. Pei. Pei Zi Hei. Beritahu dokter untuk menyiapkan infus. Kunci Pei Yun Xiao untukku. Tanpa persetujuanku, tidak ada yang boleh melepaskannya. Kakak Pei. Bagaimana? Apakah kamu merasa lebih baik? Akulah yang gagal melindungimu. Aku berjanji ini terakhir kalinya. Aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Bagaimana bisa aku menyalahkanmu? Kamu telah banyak membantuku. Dan kali ini kamu juga yang menyelamatkanku. Aku pasti akan memberimu penjelasan. Kalau tidak, menikahlah denganku. Apa? Apa? Jika Xiao Xiao bersedia menjadinya Nyonya Pei, juga bisa memilihku. Mengapa? Mengapa kamu bersedia membantuku? Aku tidak punya apa-apa, malah penuh masalah. Karena? Karena kita sangat cocok. Kamu perlu memenuhi janjimu. Dan aku perlu menenangkan keluargaku. Sudah berusia 30 tahun tetapi belum menikah. Gosipnya sangat aneh. Kamu mengerti? Dia itu tidak lebih dari menantu yang dibesarkan di keluarga kami. Dengan latar belakangnya, bagaimana dia bisa cocok denganku? Kamu akan segera menikah dengan Yun Xiao. Namun kamu berani tidak pulang semalaman, jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Tahukah kamu bahwa kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan dengan keluarga kaya lagi seumur hidupmu? Kiao, Kiao. Apakah kamu merasa dirugikan? Jika kamu merasa dirugikan, lupakan saja pernikahan ini. Tidak apa-apa. Pei Yun Xiao memperlakukanmu seperti itu. Pernahkah kamu berpikir untuk membalas dendam? Jika kita menikah, kamu dapat mengembalikan semua rasa sakit yang kamu derita kepadanya. Baik pokok maupun bunganya. Apa kamu tidak ingin melihat? Reaksinya setelah mengetahui bahwa kita bersama. Dia apakah dia ingin membantuku membalas dendam pada adiknya? Aku masih perlu memikirkannya lagi. Tidak apa-apa. Jangan terburu-buru. Aku akan selalu menunggumu. Nenek. Baik. Xiao Pei. Kamu juga makan? Ya. Nenek. Dari pihak ibu. Nenek. Jangan selalu merepotkan Dr. Pei. Tidak apa-apa. Kebetulan aku mampir untuk melihat kondisi pemulihan Nenek. Xiao Pei adalah anak yang baik. Nenek. Nanti aku antar kalian berdua pulang ya. Tidak usah Dr. Pei. Jangan merepotkanmu. Baiklah. Baiklah. Xiao Pei mengantar kita pulang juga bagus. Langsung antar kami ke rumah lama saja. Baiklah. Nenek. Ayo pergi. Xiao Pei. Hati-hati di jalan pulang. Anda tenang saja. Kalian cepat naik. Saya sudah tua. Jadi saya suka melihat anak-anak muda seperti kalian. Xiao Xiao. Jaga dirimu baik-baik. Dan juga Nenek. Ayo pergi. Bukankah itu Xiao 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 punya pacar baru lagi? Sudahlah. Lihat pria itu. Dengan pakaian dan sikapnya. Mana mungkin dia menyukai Jiang Xiao. Aku rasa. 80% Jiang Xiao yang ingin merayunya. Tidak apa-apa. Jangan dengarkan mereka bicara sembarangan. Lapar ya. Ayo kita pergi. Tidak apa-apa. Nenek. Kalau ada masalah jangan dipendam. Nenek akan membantumu mencari jalan keluar. Apa PR Xiao mengganggumu lagi? Tidak. Aku berpikir berbeda dengan ibumu. Sekarang bukan masyarakat feodal. Tidak perlu mengikuti perjanjian pernikahan masa lalu. Nenek sudah tua. Tidak punya banyak waktu lagi. Meskipun berharap melihatmu menikah. Tapi aku lebih berharap kamu selalu bahagia. Nenek. Sudah. Jangan menangis lagi. Apapun keputusan yang kamu buat. Nenek akan mendukungmu. Makanlah. Tanggal 6 Oktober Xiao Kiao ambil gaun pengantin di toko bordir. Tanggal 8 Oktober kelas fotografi Universitas Lansia. Setelah kelas ingat tanya guru. Memotret pernikahan gadis muda. Harus membeli kamera jenis apa? Ternyata nenek sangat menantikan pernikahanku. Bagaimana aku bisa mengecawakannya? Tidak apa-apa. Jangan terburu-buru. Aku akan selalu menunggumu. Profesor P. Tolong nikahi aku. Profesor P. Tolong nikahi aku. Kamu di rumah nenek aku akan membawamu untuk mendaftarkan pernikahan. Bukankah dia sedang dalam perjalanan bisnis ke Jiang Cheng? Apakah ini akan datang mencariku? Baru bangun ya aku bawakan sarapan untukmu. Kalau tidak nyaman, aku akan datang lagi nanti. Tidak perlu. Masuklah dulu. Profesor P naik penerbangan tadi malam untuk datang ke sini. Pasti sangat lelah, kan? Tidak. Kemarin terlalu larut jadi tidak bisa mendapatkan tiket pesawat. Jadi saya merepotkan Jack pribadi keluarga untuk mengantarku. Baik. Hampir lupa. Profesor P dapat pensiun dari rumah sakit kapan saja dan mewarisi dadi industrial group. Kita pergi ke biru urusan sipil sekarang. Baik. Tidak disangka, aku benar-benar menikah dengan kakak mantan pacarku. Aku bisa sendiri. Baik. Jangan sungkan. Perjalanan mungkin agak lama. Mau dengar lagu apa silakan pilih sendiri. Baik. Tidak suka lagu ini kalau begitu aku ganti yang lain. Tidak usah. Hanya saja sudah lama tidak mendengarnya. Jadi agak asing. Baguslah lagu ini enak didengar. Penarinya adalah artis favoritmu. Penarinya adalah aku. Waktu ibu tiriku hamil dulu. Dia ingin beberapa keping musik klasik untuk pendidikan antenatal. Jadi dia memaksaku pergi ke studio rekaman bersamanya. Ibu tiri. Aku dan Yun Xiao adalah saudara tiri. Maaf. Aku tidak tahu. Urusan keluarga ini sebelumnya tidak perlu kukatakan padamu. Tapi sekarang kamu adalah istriku. Ada alasan mengapa aku harus memberitahumu. Selamat datang di rumah. Nyonya Peng. Ini apakah agak berlebihan? Ini adalah pakaian yang diperintahkan Tuhan untuk disiapkan untuk Anda. Anda lihat. Apakah cocok? Jika ada yang tidak pas. Besok akan ada stylist yang datang untuk memperbaikinya untuk Anda. Ya. Terima kasih. Pernikahan kita begitu tiba-tiba. Nenek dan keluarga Pei tidak tahu. Jika mereka tiba-tiba bertanya. Apakah kita harus mencocokkan alasan kita? Ya. Bilang saja karena aku selalu menyukaimu. Jadi aku diam-diam berpacaran denganmu. Tidak dipublikasikan karena kamu masih muda. Takut digosipkan orang lain. Jadi aku selalu menunggumu dewasa. Menurutmu alasan ini oke. Oke. Aku mengerti. Kalau begitu aku akan mengatakannya seperti itu. Bawa dia kembali ke kamar dulu. Baik. Tuhan. Nona Jiang. Ini adalah teras. Tuhan sering beristirahat di sini. Di sebelah kanan ini adalah kamar Anda. Anda dapat masuk ke dalam untuk beristirahat. Kalau begitu saya akan membereskan kamar untuk Anda. Jika ada perlu. Anda bisa memanggil saya. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Ini terlihat sangat mirip denganku. Kiao-kiao. Kiao-kiao. Makan malam sudah siap. Hampir ketahuan olehnya. Tidak disangka orang seperti Profesor Pei bisa memasak. Pangsit ikan kuning. Ditambah sedikit ketumbar. Tanpa cuka. Terima kasih. Dia benar-benar tahu seleraku. Cicipi. Bagaimana rasanya? Enak banget. Kalau enak. Lain kali aku akan buatkan lagi untukmu. Kita hanya menikah pura-pura. Berapa lama lagi bisa bertahan? Ada apa? Kau senang banget. Aku punya kakak perempuan bernama Ha. Dia menikah dengan orang yang diam-diam dia sukai. Wah. Dia beruntung sekali. Kakaku orang yang sangat baik. Dia bahkan mendirikan beasiswa pribadi di sekolah kami. Berkat sponsornya. Aku beruntung bisa lulus kuliah. Kemudian. Aku juga menulis surat ucapan terima kasih padanya. Dia tidak hanya membalas. Tetapi juga memberiku wechatnya. Kak. Kok kamu tahu dia perempuan? Kakak ya kakak. Dulu saat bertukar surat. Tulisannya sangat indah dan bahasanya juga sangat lembut. Sekarang dia sudah menikah. Aku harus memberinya ucapan selamat yang baik. Ucapan selamatmu pasti akan sampai padanya. Kita pasti akan bahagia selamanya. Siaw Kiao. Sedang apa? Temanku mengirimiku pesan. Katanya sebentar lagi dia akan menjemputku. Kamu ini kenapa? Sial ini. Jangan-jangan pacarmu yang kasih. Pacar. Terima kasih Profesor Pei. Aku sudah sampai di kantor. Aku pergi dulu. Di luar dingin. Di luar dingin. Pakai dulu shalku ini. Walaupun kita sudah menikah. Tapi itu cuma kompensasi darinya. Tidak bisa dibilang hubungan yang intim seperti ini. Siaw Kiao. Bengong aja ngapain. Cuma-cuma teman biasa. Kiao. 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 Aku datang untuk minta maaf padamu. Siaw King. Ayo pergi. Hari itu aku mabuk. Aku yang salah. Lepaskan. Aku sudah bilang jelas-jelas padamu. Kalau kamu masih begini aku akan lapor polisi. Lapor polisi. Kalau bukan karena kamu. Kakaku tidak akan mengurungku. Kartuku juga tidak akan diblokir. Aku benar-benar ada urusan sama kamu. Ikut aku. Kamu. Aku sudah merekam semuanya. Kalau kamu tidak melepaskan. Aku akan langsung lapor polisi. Kamu siapa? Aku lagi ngomong sama pacarku. Apa hubungannya sama kamu enyah? Ayo pergi. Siaw Kiao. Halo. Permisi. Apa Anda melihat Jiang Kiao? Ini tasnya. Dia di mana? Tadi ada orang yang mengaku pacarnya datang dan membawanya pergi. Mereka pergi ke arah mana? Kesana. Oh. Terima kasih. Ada apa? Kamu bilang saja di sini. Jiang Kiao. Aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu. Orang yang paling aku cintai hanya kamu. Dulu semuanya salahku. Kedepannya aku akan perhatikan. Kamu awasi aku. Kita menikah besok. Oke. Ambil kembali bungamu. Aku tidak tertarik dengan cowok berengsak. Sudah ku beri. Ya sudah ambil saja. Kalau tidak suka. Ya buang saja atau bagikan ke rekan kerja di kantor. Bunganya sudah ku buang. Lain kali jangan cari aku lagi. Jiang Kiao. Apa maksudmu? Jangan keterlaluan. Kamu benar-benar ingin putus denganku. Aku sudah bilang jelas-jelas padamu. Kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Cuma dengan bilang tidak ada hubungan kamu bisa lepas tanggung jawab begitu saja. Keluargamu sudah menerima banyak mahar dari keluarga P kami. Bagaimana ini? Ayah tirimu naik jabatan jadi wakil kepala rumah sakit bukannya karena koneksi keluarga P kita. Jiang Kiao. Lebih baik kamu tahu diri. Tanpa aku. Keluargamu bukan apa-apa. Cukup. Maharmu tidak ku ambil. Urusan ayah tiriku. Aku juga sama sekali tidak tahu. Kamu mau balas dendam. Ya cari mereka. Jangan cari aku. Sial custom mewah ini. Dari mana? Berikan padaku. Aku pergi ke asrama mencarimu. Bibi bilang kamu sudah pindah. Kamu kemana saja beberapa hari ini. Tinggal di rumah teman. Benar saja. Beberapa hari ini kamu menginap di rumahnya. Benar. Bagus sekali Jiang Kiao. Baru beberapa hari. Kamu sudah main mata dengan pria tua. Jangan kira aku tidak tahu. Sial di lehermu itu harganya paling tidak enam dijit. Kamu cuma mahasiswa miskin. Dapat uang dari mana beli barang mewah sebanyak itu. Katakan. Siapa pria tua itu? Cukup. Apa hubungannya denganmu? Tidak ada hubungannya denganku. Baru beberapa hari kita putus. Kamu sudah punya yang lain. Apa kamu sudah lama selingkuh dengan pria tua itu dan menghianatiku? Cepat katakan. Sudah tidur berapa kali dengan pria itu? Kak. Kamu baik-baik saja. Baik-baik saja. Kak. Kenapa kamu malah membela orang luar aku yang dirugikan di sini? Aku salah menilai orang. Hidup lebih dari 20 tahun. Aku malah diselingkuhi oleh pria liar entah dari mana. Bisakah kamu bicara baik-baik? Baiklah. Aku akan bicara baik-baik. Jiang Kiao minta putus. Aku berbaik hati datang untuk membujuknya. Hasilnya dia sudah punya yang baru. Saat bersamaku, dia kesulitan untuk bergandengan tangan. Mencium pipi saja ekspresinya seperti disiksa. Sekarang, dia bersama orang lain belum beberapa hari sudah buru-buru tidur dengan orang lain. Benar-benar pria jahat. Jaga mulutmu. Kak, kau tidak tahu. Dia pasti sudah lama main mata dengan pria tua itu. Cuma nunggu aku buat kesalahan kecil. Terus putusin aku. Iya. Kalau kamu beneran sayang sama aku, kamu tega nolak aku. Kamu tega nolak lamaran PR Sao. Kasih tahu aku, pria tua itu sebenarnya di mana. Piyun Xiao, kalian sudah putus. Apapun yang dia lakukan, itu adalah kebebasannya. Dan awalnya, kamu lah yang berulang kali menunda pertunangan. Aku-aku. Aku cuma mau nunda 2 tahun. Bukannya aku gak mau. Lagi pula. Kalau aku gak nunda kayak gini. Mana mungkin aku bisa lihat jelas wajah asli Jiang Kiao. Wanita licik ini. Aku bukan. Sekeluarga vampir. Cuma nunggu anak perempuannya nikah sama orang kaya. Terus ikut kecipratan. Dulu aku masih mikir dia itu peri kecil. Keluar dari lumpur tapi gak kena noda. Sekarang malah buru-buru mau dimainin sama pria tua itu. Pria berengsek itu sebenarnya di mana aku harus nemuin dia. Kalau udah nemuin dia. Kamu mau ngapain dia? Kalau udah nemuin dia. Aku pasti bakal bikin dia cacat. Benarkah? Baguslah. Eh, Profesor P. Itu aku kayaknya aku agak gak enak badan. Gimana kalau kamu anterin aku pulang dulu? Baiklah. Jaga diri baik-baik. Tunggu dulu. Aku belum selesai ngomong. Melotot apa? Bukan cuma cucu perempuan penyelamat nyawa kakek. Kan perlu banget dijaga kayak gini. Gak bisa. Aku harus cari tahu pria tua itu siapa. Makasih ya. Tadi aku sengaja cari alasan buat nyegah kamu. Aku cuma belum mikir mau ngomong gimana. Aku bakal segera jelasin ke Pei Yun Siao soal kita udah nikah. Gak papa. Kamu mau ngomong kapan? Sama siapa? Gimana? Itu semua terserah kamu. Belum makan? Kan? Ayo pulang. Aku bikinin pangsit ikan kuning buat kamu. Halo. Acara makan malam kantor. Aku tahu. Aku segera kesana. Maaf ya. Rekan kerja kantor tiba-tiba ngasih tahu mau makan malam bareng. Jadi cuma bisa makan pangsit ikan kuning lain kali deh. Gak usah minta maaf buat hal kayak gini. Ayo. Aku anterin. Kalau udah selesai. Kabarin aku. Aku jemput. Oke. Kalau gitu aku pergi dulu ya. Kalian ini. Halo. Pak Zou. Xiao Jiang datang. Sini. Sini. Duduk di sebelahku. Gak usah. Gak usah. Aku duduk di sini aja. Datang juga. Xiao Jiang. Masih sungkan sama aku. Waktu kamu masuk ke sini. Aku yang wawancara kamu. Waktu itu aku udah merasa kamu itu wanita berbakat. Terima kasih. Karena ini. Xiao Jiang. Kamu harus hormatin Pak Zou dua gelas. Aku gak kuat minum alkohol. Aku ganti pake teh aja ya. Ayo. Aku hormatin Bapak. Minum teh gak asik. Kamu ngeremehin aku. Bukan gitu. Pak Zou. Perutku agak bermasalah. Aku beneran gak bisa minum alkohol banyak. Aku tahu. Kalian cewek-cewek kalau di luar gak minum alkohol. Tapi setelah kamu diangkat jadi karyawan tetap. Kita. Kan udah jadi keluarga. Keluarga. Kan di rumah minum alkohol dikit buat senang-senang. Ini gak susah. Kan buat kamu cuma segelas alkohol doang. Minum buat aku. Sini. Pak Zou. Pergi sana. Aku lihat hari ini siapa yang berani maksa dia minum. Kamu suka minum. Kan ayo. Minum. Berani sentuh wanita gue. Makasih ya buat kejadian tadi. Tapi ada satu hal yang harus aku koreksi. Aku bukan wanita kamu. Terus kamu wanita siapa? Pria tua yang tadi maksa kamu minum alkohol sama megang-megang kamu itu. Shal ini juga dia yang kasih. Kan. Jiang Kiao. Selera kamu jelek banget sih. Aku udah nikah. Kamu ngomong apa? Aku bilang. Aku udah nikah. Jadi semua urusan ini gak ada hubungannya sama kamu. Ting. Kamu udah nikah. Sekarang buat menghindarin aku. Kamu sampai bikin-bikin alasan kayak gini. Nikah sama siapa pria tua tadi itu? Bagus. Bagus banget. Karena kamu udah nikah. Aku sebagai mantan pacar. Bagaimanapun juga bakal ngasih kamu amplopmu. Kapan nikahnya dimana kapan acaranya. Kasih tau aku. Nanti aku bakal siapin hadiah gede. Aku kasih langsung ke kamu. Udah cukup. Mantan pacar yang baik itu harusnya kayak gak pernah ada. Aku gak butuh hadiah gede kamu. Juga gak butuh amplopmu. Aku cuma mau kamu pergi dari dunia aku. Halo. Gufei. Kamu dimana? Cari bar yang buka sepanjang malam. Aku yang bayar. Kamu kenapa lagi? Jiangqiao belum memaafkanmu. Bujuk dia baik-baik. Aku membujuknya. Selain aku. Apalagi pilihan yang lebih baik untuknya saat ini. Apa dia benar-benar bisa menikahi pria tua yang entah datang dari mana itu? Kalau aku menemukan pria tua itu. Aku pasti akan menghabisinya. Aku datang menjemputmu. Kenapa kamu tidak menungguku di restoran? Profesor P. Aku di sini. Sepertinya aku tidak akan pernah bisa mempelajari etiket di meja makan. Aku tidak pandai bercanda. Juga tidak bisa mengatakan hal-hal yang baik. Juga tidak bisa belajar bersosialisasi. Bahkan butuh mantan pacar untuk menyelamatkan situasi. Sepertinya aku tidak bisa melakukan apapun dengan baik. Apakah ada yang mengganggumu? Baik atasan atau rekan kerja. Selama dia membuatmu merasa tidak dihormati. Kamu dapat mengambil tindakan. Bahkan menuntutnya. Tapi aku tidak punya bukti. Tentu saja kamu punya bukti. Semua orang yang hadir hari ini adalah saksimu. Xiao Kiao. Kamu sangat berharga. Mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak masuk akal adalah hakmu. Sedangkan untuk Pei Yun Xiao. Dia telah bermalas-malasan selama bertahun-tahun. Aku akan memberitahu orangtuaku untuk mengirimnya ke cabang perusahaan di luar negeri untuk pelatihan selama 6 bulan. Profesor Pei. Terima kasih telah selalu menemaniku. Dengan toleransi alkoholmu. Kamu terus mengatakan bahwa kamu bisa minum. Minum. Minum hantu. Dengan toleransi alkoholmu yang buruk itu. Haiz. Aku bahkan tidak ingin mengatakan apapun padamu. Tahukah kamu? Ceo Zhou ditangkap polisi. Kejahatan apa yang dia lakukan? Sepertinya ini ada hubungannya dengan Jiang Kiao. Ini tentang pesta malam itu. Pelankan suaramu. Dia punya koneksi. Apa kamu sudah dengar dia adalah Jiang Kiao dalam kasus itu? Dia orang itu. Astaga. Dia gadis yang mengidentifikasi itu. Benarkah? Set. Ada orang datang. Jiang Kiao. Datanglah ke kantorku sebentar. Baiklah. Guru Jiang. Kami benar-benar minta maaf. Kali ini kami juga ditipu oleh Zhou Ping. Setelah kejadian ini. Kami baru tahu bahwa banyak pekerja magang telah dilecehkan olehnya. Kami tidak tahu Anda adalah anggota keluarga Pei. Ini adalah kesalahan kami dalam pekerjaan. Kami harap Anda tidak memasukkannya ke dalam hati. Kantor pusat telah berbicara tentang pengangkatan Anda menjadi karyawan tetap. Kita akan menandatangani kontrak karyawan tetap lebih awal. Gaji dua kali lipat. Bagaimana menurut Anda? Tidak apa-apa. Masalah ini pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan kalian. Lupakan saja kontraknya. Pekerjaan ini tidak terlalu cocok untukku. Aku juga bersiap untuk mengundurkan diri. Nona Jiang. Lihat. Semua ini bisa dinegosiasikan. Mari kita bicarakan. Hei. Nona Jiang. Nona Jiang. Bu, kenapa ibu datang? Laboratorium ayahmu baru-baru ini membuat beberapa terobosan. Dan mendapatkan beberapa proyek yayasan lagi. Dan juga mendapatkan satu unit apartemen di kompleks perumahan staff. Di dalam ring road ketiga. Dalam beberapa hari ini, pulanglah ke rumah untuk melihatnya. Kamu mengundurkan diri. Terjadi beberapa hal buruk. Aku tidak ingin melakukannya lagi. Tidak ingin melakukannya lagi. Aku masih tidak mengenalmu. Tidak bisa menangani hubungan interpersonal dengan baik. Dan tidak suka belajar. Pergilah. Minta maaf pada atasanmu. Tidak peduli seberapa besar masalahnya. Katakan beberapa kata-kata manis dan semuanya akan berlalu. Aku tidak ingin membiarkannya berlalu begitu saja. Aku tidak bisa mengendalikanmu lagi. Baiklah. Pertunangan adalah hal yang mendesak. Kamu suruh Yun Xiao datang ke rumah. Kami putus. Putus kapan itu terjadi? Dia bilang putus ya putus. Dia bilang putus. Kamu tidak bisa membujuknya untuk kembali. Apa kamu punya otak? Dia selingkuh. Apa kamu gila pria mana yang tidak suka selingkuh? Apalagi keluarga terpandang seperti keluarga peng. Kita bisa memanjat sudah membakar dupa tinggi. Apa gunanya kamu lulus ujian masuk? Singhua bodohnya minta ampun. Bahkan tidak bisa menjaga pria. Jadi apakah aku suka atau tidak? Bahagia atau tidak? Pada dasarnya tidak penting. Kan mengatakan begitu banyak. Bukankah itu semua demi uang? Apa maksudmu? Aku ibumu. Bagaimana mungkin aku menyakitimu? Pergilah. Kamu pergi minta maaf pada Yun Xiao. Berbaikanlah dengannya. Selama kita bersabar untuk sementara waktu. Keluarga kita dapat melintasi kelas dan menjadi kelas atas. Itu rumahmu. Bukan rumahku. Kamu. Kamu bicara apa? Pei Yun Xiao sudah memberitahu ku segalanya. Paman Lin dipromosikan menjadi wakil dekan karena keluarga Pei. Aku sudah cukup menderita di rumah selama bertahun-tahun ini. Apa itu belum cukup? Kita semua adalah keluarga. Saling membantu. Bukankah seharusnya begitu? Kenapa kamu begitu ekstrim sekarang? Ingat. Aku tidak akan membantumu lagi di masa depan. Aku sudah menikah. Aku sudah menikah. Aku tidak akan bersama Pei Yun Xiao lagi. Mengerti. Kamu menikah dengan siapa? Sudah kuduga. Kamu pasti berbuat macam-macam di luar. Sampai perutmu membesar baru mau menikah. Kan? Itu tidak perlu ibu khawatirkan. Kalau ibu masih ingin mendapatkan keuntungan dari keluarga Pei. Lebih baik ibu sendiri yang menikah dengan mereka. Kamu tidak punya hati kembali ke sini. Xiao Yang. Kenapa kamu kemari? Kok kamu di sini? Kenapa melamun sendirian di sini? Naik mobil. Aku akan mengantarmu pulang. Jangan minum lagi. Keluar dengan teman-teman tapi hanya fokus minum alkohol. Bukankah hanya belum memaafkanmu? Hanya gadis kecil. Bujuk dia baik-baik semua orang makan ini. Aku membujuknya. Gufei. Ku bilang padamu. Tidak mungkin. Jika kamu benar-benar peduli padanya. Maka bicaralah baik-baik padanya. Dia hatinya lembut dan masih menyukaimu. Kamu hanya perlu bicara baik-baik padanya. Dia pasti akan memaafkanmu. Aku peduli padanya banyak orang yang menyukaiku. Aku hanya mencium gadis itu. Tidak tidur dengannya. Kalau bukan karena kakek. Aku bahkan tidak akan repot-repot memperhatikannya. Apakah dia sangat penting bagiku? Apakah dia sangat penting bagi keluarga Pei? Benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan kakek. Begitu banyak wanita muda dari keluarga kaya. Bersih keras untuk menikahi Jiang Kiao. Yang tidak memiliki apa-apa. Kakek benar-benar pilih kasih. Kenapa dia tidak membiarkan Pei Zhe menikahinya? Omong kosong apa itu? Halo, Jiang Kiao. Jangan telepon aku lagi. Aku benar-benar sudah menikah. Hei jangan tutup. Jangan tutup. Jangan tutup. Aku tahu kamu marah padaku. Aku beritahu kamu. Aku akan segera pergi ke luar negeri. Tunggu aku mencapai sesuatu. Aku akan kembali untuk menikahimu. Profesor Pei Pei Yun Xiao masih berani mengganggumu. Tidak. Aku sudah menjelaskannya padanya. Profesor Pei. Apa ada yang bisa kubantu? Ah. Aku punya dua tiket taman hiburan. Tidak ingin menyianyiakannya. Ingin bertanya apakah kamu punya waktu besok? Ada. Ada. Kalau begitu, istirahatlah lebih awal. Jangan pikirkan hal lain. Pei Yun Xiao sudah pergi ke luar negeri. Kamu santai saja. Besok bersenang-senanglah. Kalau begitu aku pulang dulu. Hem. Sepertinya tiket ini harus dipesan beberapa hari sebelumnya. Tiket pameran lukisan ini sulit didapat. Bagaimana kamu tahu aku suka melihat pameran lukisan? Banyak hal. Cukup dengan niat saja bisa. Ayo. Wow. Eh, lihat itu. Itu adalah karya ilustrator favoritku. Afril. Pertama kali melihatnya di dalam negeri. Profesor Pei, terima kasih. Kenapa masih memanggilku Profesor Pei? Kita sudah menikah. Panggil saja namaku. Atau hilangkan nama belakangnya juga boleh. Pei Zihe. Hem. Suasana ini sepertinya agak ambigu. Cari cara untuk mengatakan sesuatu. Eh, apa karena hujan ya? Kok hari ini pameran lukisan sepi banget? Oh, aku sudah menghubungi teman dekatku untuk memesan seluruh tempat. Hah memesan seluruh tempat? Hem. Biasanya di sini terlalu banyak orang dan berisik. Aku khawatir kamu tidak suka. Kalau begitu ini terlalu boros. Berapa harganya? Apa aku terlalu tidak romantis? Tidak. Selama bersamamu, melakukan apapun terasa romantis. Kamu. Kenapa kamu begitu baik padaku? Ku rasa Xiao Kiao agak tidak senang. Jadi aku ingin kamu merasa diperhatikan. Apakah tujuanku tercapai? Dia sudah menjalani begitu banyak operasi. Mengambil cuti tahunan dan memesan seluruh tempat. Hanya untuk membuatku sedikit lebih bahagia. Xiao Kiao. Xiao Kiao. Hah. Oh. Tercapai. Aku sangat suka. Bukan hanya tempat ini. Pei Zihe. Sepertinya aku jatuh cinta padamu. Maaf. Tidak memesan kamar hotel sebelumnya. Itu karena aku kurang pertimbangan. Seluruh hotel hanya tersisa satu kamar ini. Malam ini aku tidur di sofa saja. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kamu sudah mengaturnya dengan sangat baik. Terima kasih. Pei Zihe. Selama Xiao Kiao senang. Tidak apa-apa. Kalau begitu aku mandi dulu. Mau makan apa kamu pesan layanan kamar. Hem. Apa kita benar-benar harus menghabiskan malam di kamar yang sama hari ini. Dia sangat lelah. Tidur di sofa pasti tidak akan nyaman. Tapi-tapi tidur di ranjang yang sama juga tidak boleh. Eh bukankah kamu mau mandi? Kenapa cepat sekali keluarnya? Eh ada pemberitahuan mendadak. Ada pasien penting yang harus kembali ke rumah sakit untuk ditangani. Kalau cepat. Besok pagi aku akan kembali menjemputmu. Oh. Kalau begitu pasien itu penting. Kamu cepat pergi. Hem. Maaf. Selamat malam. Aktris terbaik Yu Kelan di foto di rumah sakit. Detail kisah cinta dengan putra tertua keluarga kaya Pei. Pei Zhee terungkap. Bertemu dan berpacaran sejak kuliah. Keduanya akan segera menikah. Apakah foto ini benar-benar Pei Zhee? Jadi malam ini dia pergi menemui Yu Kelan. Benar begitu. Profesor Pei saat itu juga menikahiku hanya untuk membantuku membalas dendam pada Pei Yun Xiao. Bersikap baik padaku. Bukankah itu juga hanya karena kasihan padaku. Aku tidak bisa terus-menerus telena dalam perasaan yang bukan milikku. Aku bukanlah nyonya Pei yang sebenarnya. Selamat pagi aku bawakan sarapan. Nanti kita pulang bersama setelah selesai makan. Ya, baiklah. Bagaimana semuanya lancar? Cukup lancar. Cepat makan. Nanti keburu dingin. Jangan main ponsel saat makan. Tidak baik untuk pencernaan. Aku mau lihat beberapa lowongan pekerjaan. Kamu baru saja resign. Istirahat sebentar tidak masalah. Tidak perlu terburu-buru. Eh, kalau kamu butuh, aku bisa merekomendasikan beberapa agensi terjemahan yang bagus. Tidak usah. Aku bisa cari sendiri. Aku akan segera pindah dari rumah keluarga Pei. Tidak akan merepotkanmu lagi. Apa maksudmu? Aku tahu kamu setuju menikah denganku hanya karena kasihan padaku. Aku akan segera pindah. Kasihan padamu makanya aku menikahimu. Kemarin aku sudah menyiapkan begitu banyak hal. Apa kamu masih belum mengerti? Aku tahu kamu ingin menebusnya padaku karena Pei Yun Xiao. Pei Yun Xiao sekarang sudah pergi ke luar negeri. Jadi masalah ini dianggap selesai. Lalu sekarang. Apa kamu masih berpikir aku melakukan ini karena Pei Yun Xiao? Yu Kelan. Kalian berdua sudah bersama sejak kuliah. Pacaran selama bertahun-tahun. Pasti akan segera mengbuahkan hasil. Kamu sudah banyak membantuku. Aku tidak bisa membiarkanmu diperlakukan seperti ini. Siapa yang bilang begitu? Aku dan Yu Kelan memang teman sekelas di universitas. Tapi selama 4 tahun kuliah, kami tidak pernah bertemu. Di trending topic, dikatakan kalian, teman masa kecil atau teman keluarga. Berita itu bohong. Kalau kamu tidak percaya, sekarang aku bisa menghubungi tabloid gosip. Suruh mereka memberitahuku kapan aku punya teman masa kecil yang bahkan tidak kukenal. Tidak usah. Aku percaya kok. Siyao kiao. Lain kali kalau kamu ingin bertanya sesuatu, tanyakan saja langsung padaku. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Iya. Aku mengerti. Oh iya. Beberapa hari ini nenek ingin aku mengajakmu pulang. Kalau 2 hari ini kamu ada waktu, bisakah ikut aku pulang? Boleh kok. Nanti setelah selesai makan, kita beres-beres sedikit. Hari ini bisa langsung pulang. Oke. Tapi nenekku kurang tahu tentang hubungan kita. Aku takut dia akan sulit menerimanya. Tenang saja. Aku akan membuat nenek menerimamu. Aduh, ini apa-ngapain ini? Nenek. Oh, si Aopei datang. Aduh, masih membawa banyak barang juga. Ayo masuk. Ayo masuk. Masuk. Masuk, nenek. Baru kali ini setelah sekian lama aku berkunjung. Maaf. Aku kurang sopan. Aduh. Apa lagi? Sih, aku selalu menunggumu datang. Sini. Sini. Siaopei. Tadi kamu bilang. Ini pertama kalinya datang ke rumah nenek. Kenapa aku ingat tahun lalu kamu pernah kesini? Oh. Itu adik laki-lakiku. Para orang tua di rumah menganggap usia yang sebaya adalah yang paling penting. Jadi mereka menjodohkan adikku dengan Siaw Kiao selama dua tahun. Aku biasanya sibuk bekerja. Siaw Kiao juga pemalu. Saat kita bersama. Juga takut membuat kakek tidak senang. Jadi terpaksa terus berpura-pura dengan Yun Siaw. Baru sekarang dijelaskan. Jadi begitu. Sebelumnya dengar Siaw Kiao bilang. Kamu melamarnya. Aku masih tidak percaya. Kamu lebih tua berapa tahun dari Siaw Kiao kita? Tujuh tahun lebih tua. Setelah tahun baru tepat 30. Tidak terlalu tua juga. Kenapa dengan tujuh tahun, anak laki-laki Paman Su di sebelah. Menikahi seorang wanita yang sepuluh tahun lebih tua darinya. Saya melihat kehidupan mereka. Sangat bahagia. Kamu juga. Siapa Nenek? Bisakah kamu disalahkan karena hal kecil ini? Kenapa belum pulang? Nenek. Aku salah. Siaw P. Kamu sangat luar biasa. Pasti banyak orang yang mengenalkan pacar padamu. Kan? Nenek. Karena sudah memutuskan Siaw Kiao. Aku tidak pernah memikirkan orang lain. Sebelumnya tidak diumumkan karena dia masih muda. Takut dibicarakan orang lain. Kalau begitu kalian berdua, kau yang mengejarnya duluan. Kan? Bukan. Dia yang diam-diam mencintaiku. Hem. Dikatakan di rumah Nenek hari ini. Kenapa berbeda dengan yang kita diskusikan sebelumnya? Apa? Maksudku. Seperti cinta rahasia gitu. Ini kan yang kita diskusikan. Aku sudah menunggumu bertahun-tahun. Jiang Kiao. Apa yang kau pikirkan? Kau pikir dia sedang menyatakan cinta padamu. Aku. Aku tidak ingin kau menyanyiakan masa mudamu sendirian. Aku juga tidak ingin kau menanggung reputasi buruk. Jadi aku rasa alasan ini bagus. Aku akan sangat menghargai istriku. Bahkan jika setahun kemudian kita bercerai. Kau masih bisa mendapatkan setengah dari kekayaanku sebagai kompensasi. Kau lapar. Ayo. Aku akan memasak makanan enak untukmu. Halo. Bintang besar yuk. Foto yang kau minta sudah ku dapatkan. Sudah dikirim ke media besar. Jiang Kiao dan Pei Zhe. Kau sudah tahu. Hah. Ada yang membocorkan berita online. Kakakmu dan Jiang Kiao pacaran. Tidak mungkin. Ini pasti palsu. Bagaimana mungkin Pei Zhe bisa menyukai dia? Untuk apa membuat berita palsu ini? Kau masih belum mengerti. Hah. Ini pasti perbuatan Jiang Kiao. Mungkin. Pria tua itu sudah mencampakannya. Sekarang baru tahu betapa baiknya aku. Ingin aku kembali. Makanya pakai cara ini. Benarkah? Hah. Tapi kakakmu selalu baik pada Jiang Kiao. Dulu, perjodohan masa kecil keluargamu. Juga tidak menentukan orangnya. Jangan-jangan pada akhirnya benar-benar. Jatuh ke kakakmu. Benarkah? Hah. Aku sudah bilang tidak mungkin. Hah. Baiklah. Baiklah. Hah. Jiang Kiao membuat masalah ini. Bukankah dia ingin aku kembali? Pesankan tiket pesawat pulang ke negaraku. Segera. Aku mau penerbangan paling awal. Bukankah itu tidak mungkin? Kenapa kamu terburu-buru pulang? Hei. Tunggu aku. Foto tuan muda kedua sudah diperiksa. Bukan palsu. Fotonya asli. Langsung ke rumah sakit afiliasi Universitas Beijing. Aku harus menanyakan ini pada kakakku. Ada apa sebenarnya antara dia dan Jiang Kiao? Ibu dan Paman Lin pindah ke San Juan. Kamu tinggal sendirian di rumah tua. Jaga kesehatanmu ya? Iya. Aku tahu. Oh. Kamu membawa terlalu banyak chestnut. Aku tidak bisa menghabiskannya. Kalau tidak habis. Berikan saja pada Xiao Pei. Dia anak yang baik dan perhatian. Biasanya dia terlalu sibuk. Jarang pulang untuk makan. Hai. Berikan saja pada suamimu. Sekalian kamu bisa berterima kasih padanya karena sudah banyak membantu. Baiklah. Kalau begitu, Nenek tidak akan bicara lagi. Kamu selesaikan dulu pekerjaanmu. Nenek benar. Profesor Pei telah banyak membantuku. Kebetulan sekali, aku akan memberinya kejutan. Oke. Li. Dr. Li. Besok aku keluar dari rumah sakit. Menurutmu, apakah aku masih punya kesempatan untuk bertemu Dr. Pei? Kenapa? Menulis surat cinta untuk Dr. Pei kita dan takut tidak bisa memberikannya. Pelankan suaramu. Pemulihanmu bagus. Besok kamu bisa keluar dari rumah sakit seperti biasa. Dr. Pei. Anda. Punya pacar. Saya sudah menikah. Tapi Anda tidak memakai cincin. Karena tuntutan pekerjaan. Lihat pulpen kepala Departemen Pei. Pulpen merah muda. Ada masalah jika diberikan oleh istri. Tidak ada. Si Au Kiao. Kamu punya pulpen hitam atau biru boleh. Eh. Aku cuma punya ini. Lihat apakah bisa digunakan. La Oki. Kita benar-benar punya si Au Simu sekarang. Hei. Kamu sudah lihat grup belum? Saat pemeriksaan kamar hari ini. Dr. Pei bilang dia sudah menikah. Bagaimana mungkin dengan kondisi Dr. Pei seperti itu? Kalau mau menikah pasti sudah menikah sejak lama. Menunda sampai sekarang. 80% tidak tertarik untuk menikah. Halo. Boleh tanya. Dr. Pei di mana ya? Oh. Dr. Pei harus membuat janji temu terlebih dahulu. Apa Anda sudah membuat janji? Oh. Belum. Saya. Saya keluarganya. Datang untuk mengantarkan makanan untuknya. Kamu. Anda. Ikuti koridor ini sampai ujung. Belok kanan. Ruangan kedua adalah ruangannya. Baik. Terima kasih. Hei. Jangan sibuk. Jangan sibuk. Yang barusan itu istri Dr. Pei yang baru menikah. Cantik sekali. Benarkah? Nyonya Pei semuda itu. Nona Jiang. Dr. Pei baru saja selesai operasi dan sekarang sedang makan di restoran. Anda bisa langsung mencarinya di lantai atas. Baiklah. Hei. Pesih di mana? Dia baru saja selesai operasi. Seharusnya mereka semua makan di restoran lantai atas. Eh, kenapa ada gadis muda? Terlihat sangat cantik Sayang sekali kamu sudah punya istri Kepala Departemen Ini istriku Ah Siaw kiaw Ini istri Profesor Pei ya Profesor benar-benar menyembunyikan istri secantik ini Kurangi bicara Kecantikan seperti ini pantaskah untuk melihat Kenapa aku tidak boleh melihat? Istri Profesor adalah simu kita Aku berhak untuk bermandi dalam cahaya suci simu Lagi pula Kita sudah mengikuti ketua tim Pei begitu lama Apakah dia tipe orang yang menyembunyikan istrinya? Tidak membiarkan kita melihat Benarkan Sifu Haha apa? Aku juga berpikir begitu Hehehe Aku membawa beberapa chestnut Kalian bisa memakannya sebagai makanan penutup Wow Ham Manis sekali terima kasih simu Semoga Sifu dan Simu berbahagia selamanya Aku ini tipe orang yang kalau makan punya orang lain harus bicara baik-baik Juga tidak punya apa-apa yang layak untuk diberikan Sifu Tolong sampaikan terima kasihku untuk Simu ya Betul Betul Terima kasih Simu Sifu Simu cium dong Cium 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 Baiklah Baiklah Pei Zhee Aku sudah berjanji untuk membantumu membalas dendam Kursi VIP untuk menonton langsung Hanya sekali ini saja Punya Tata Kerama dan Pendidikan Tata Kerama dan Pendidikan Bagaimana dengan Jiang Kiao Wanita seperti dia yang genit dan tidak setia Punya Tata Kerama dan Pendidikan Jangan berkelahi Aku akan memberitahu Aku akan memberitahu mu untuk terakhir kalinya Dia adalah istri sahku Lain kali ketemu panggil kakak Ipar Ya Baiklah Bagus sekali Kalian Kalian berdua tunggu saja Aku pasti tidak akan melepaskan kalian Kamu baik-baik saja Aku baik-baik saja Hari ini Pei Yun Xiao membuat keributan besar di rumah sakit Dia tidak akan benar-benar melakukan sesuatu yang buruk Kan Tenang saja Aku akan mengurusnya Kamu lapar Aku akan memasak sesuatu untuk dimakan Oh iya Apakah ada lagi yang tidak kamu makan Selain banyak daun ketumbar dan tidak pakai daun bawang Tidak ada lagi Tidak ada lagi Bagaimana kalau aku membantumu Bantu aku memakai celemek ini Oke oke Duduk dan istirahatlah sebentar 10 menit lagi makan malam siap Hmm Apakah kamu sering memasak sendiri di rumah Iya Aku tidak terbiasa ada orang di rumah Mari makan Baru 10 menit dan kamu sudah menyelesaikan semuanya Kita masih punya banyak waktu di masa depan Kamu bisa mengenalku pelan-pelan Makanlah lebih banyak Nanti dingin Istri Pei kita masih muda Masih dalam masa pertumbuhan Tidak juga Terbakar Iya Coba aku lihat Buka mulutmu Ada sedikit luka bakar di tempat gigitan Tapi tidak serius Sini Biar kuoleskan obat Tidak usah Aku bisa sendiri Aku tahu kamu bermaksud baik Siaokiao Hmm Ini juga rumahmu Kamu adalah nyonya rumah di sini Di sini Sini Kamu tidak perlu melihat raut wajah siapapun Kamu bisa lebih santai Kamu juga bisa berjalan-jalan ke setiap kamar Untuk membiasakan diri dengan lingkungan Setiap kamar boleh Tentu saja Di hadapanmu Aku tidak punya rahasia Ini pasti rumah wanita jalang bernama Ini pasti rumah wanita jalang bernama Yang kiaw itu Kan Berani-beraninya main mata dengan saudara-saudara kaya Bahkan merebut pacar siaoyu Lihat saja bagaimana aku akan menghadapinya Tunggu dulu Pastikan dulu apakah ini rumahnya Baiklah Kalian siapa? Apakah ini rumah jian kiaw? Dia tidak di rumah Ini pasti rumahnya Ayo kita tempel Hei Kamu mau apa? Hei Kalian sedang apa? Kami orang tuanya Dia juga tidak tinggal disini Jika kalian punya dendam padanya Pergilah cari dia di tempat lain Jiang kiaw berselingkuh dengan banyak pria Sudah bersama tuan muda kedua keluarga Pei Tapi masih belum puas Bahkan ingin bersama tuan muda tertua keluarga Pei juga Tuan muda tertua jelas-jelas milik siaoyu dari keluarga kami Sadar kalau orang sudah punya pacar tapi masih saja direbut Tidak tahu malu Jangan banyak bicara dengannya Ibu dari wanita jahat Mana mungkin baik Kita langsung saja bertindak Hei Kalian mau apa? Kalau begini terus aku lapor polisi Aduh Pukul orang Aduh Berhenti Ada apa ini? Itulah Jiang kiaw yang tidak punya hati Jiang kiaw Hebat kau sekarang Berani-beraninya kau keluar dan menjadi wanita nakal Aku tidak Masih berani mengelak kau Di internet sudah tersebar luas Orang-orang sudah datang ke rumah Seumur hidupku aku hidup bersih Dirusak olehmu Membuatku malu di depan tetangga Cepat kembali ke sini Aku tidak melakukan kesalahan apapun Kenapa aku harus kembali? Bagus Jadi kau tidak mau kembali? Ya, kalau begitu aku akan memberitahu nenekmu Biar dia lihat Cucu perempuan yang dibesarkannya Sekarang jadi seperti apa? Gadis ini Sembarangan menggoda pria Memalukan Lihat saja kalau dia pulang Akanku beri pelajaran Ibu Masih tahu dong pulang kau Bilang padaku kau sudah menikah Putus dengan Pei Yun Xiao Ternyata Kau malah main serong dengan kakaknya Pergi menjadi wanita simpanan Hebat sekali kau Aku tidak Diam Kau lihat semua hal-hal kotor ini Membuatku dan ayahmu ikut malu Dicacimaki orang-orang sampai tidak bisa mengangkat kepala Ini kompleks perumahan Universitas Jing Kau mau aku dan ayahmu Bagaimana bisa hidup di depan tetangga lagi? Bagaimana bisa kau tidak tahu malu seperti ini? Aku bukan Itu semua Hanya omong kosong Bu Omong kosong Kau menikah dengan Pei Zhee Menikah Ting Ini yang kau sebut omong kosong Sepertinya kau sudah tidak punya malu lagi Pria manapun kau goda Kau tidak punya malu Tapi aku dan ayahmu masih punya Merebut suami seorang aktris terkenal Membuat keributan sampai semua orang tahu Jiang Kiao Hebat sekali kau Cepat urus perceraianmu Aku tidak akan bercerai Aku sudah menikah Apa kau bodoh? Pei Zhee itu sudah hampir 30 tahun Lagi pula Ibunya sudah lama meninggal Sekarang dia hanya pekerja rendahan di rumah sakit Ibu Pei Yun Siao Yang sekarang menjadi nyonya Pei Nantinya Semua yang dimiliki keluarga Pei akan menjadi miliknya Apa untungnya kau mengikuti Pei Zhee? Aku tidak peduli dengan semua itu Aku sudah menikah dengannya Jadi aku tidak akan bercerai Kali ini Adalah terakhir kalinya aku kembali ke sini Apa maksudmu? Kau tidak menganggapku ibumu lagi Bukankah ibu yang meninggalkanku duluan? Ibu tidak pernah datang ke satupun pertemuan orang tua muridku Bahkan hari ujian masuk universitasku pun ibu lupa Ibu selalu menganggapku beban Aku dibesarkan oleh nenek Tapi saat Paman Lin butuh koneksi Aku tiba-tiba jadi anak perempuan yang baik Anak durhaka Aku susah payah membesarkanmu Sekarang kau malah mengungkit masa lalu untuk menyalahkanku Aku sudah bilang Urusan pernikahanku Aku yang tentukan Jika ibu menganggapku anak durhaka Anggap saja ibu tidak punya anak perempuan Kau Baiklah Sekarang sayapmu sudah kuat Meremehkan ibumu ini Pergi dari sini Pergi sejauh-jauhnya Jangan pernah kembali lagi Baik Kau Tidak usah dikejar Nanti dia akan mengerti Betapa menyedihkannya dia tanpa dukungan keluarga Dia akan menangis dan memohon pada kita Siyao Kiao Ada apa di rumah? Tidak apa-apa Ada apa? Mereka mengganggumu Pei Zhe Aku sudah memutuskan hubungan dengan ibuku sepenuhnya Apakah kau Berpikir aku tidak baik? Apakah kau Berpikir aku tidak baik? Tentu saja tidak Aku hanya senang untukmu Kau melakukan hal yang hebat Kau sudah bekerja keras Gadis kecilku Aku tidak akan menangis lagi karena mereka Malam ini pulang dan istirahat yang baik Mandi dan tidur Kirimkan alamatmu padaku Aku akan menyuruh kepala pelayan menjemputmu Baik Ini disiapkan untukku Tentu saja untukmu Kenapa kau kembali? Aku sudah menyelesaikan pekerjaan selanjutnya dengan cepat Khawatir ada anak kecil yang pulang sendirian dan menangis Kenapa kau memberiku kue? Merayakan ulang tahun bukankah harusnya memberi kue Ulang tahun Sepertinya hari ini tidak ada yang ulang tahun Hari ini adalah hari kelahiran kembalimu Siaokiao Selamat Aku punya satu hadiah lagi Siaokiao Siaokiao Selamat Berani melangkah ke babak baru dalam hidup Kau suka Suka Pei Zhe Sepertinya aku benar-benar menyukaimu Bagaimana ini? Tuan Ada apa? Nyonya pulang ke rumah kemarin Sepertinya bertengkar dengan orang tuanya Dan Dikatakan bahwa Nyonya divitnah orang Informasi pribadinya diungkap di internet Informasi terbongkar Banyak orang sudah pergi ke rumah Nyonya untuk membuat onar Memfitnah Mengungkap informasi pribadi Sudah tahu siapa pelakunya Yuklan Yuklan Sepertinya aku terlalu baik padanya Sekarang kau segera pergi ke Jian Sebaiknya kau punya urusan penting menemuiku Pei Malam ini ada reuni Kau ikut tidak? Tidak Jangan begitu Kau sudah berapa kali membatalkan reuni kita Datanglah malam ini Yuklan Bintang besar yang sibuk itu juga datang Aku sudah bilang aku berbeda dari kalian Aku Apa? Kau bilang Yuklan juga akan datang Baiklah Tunggu aku Pei Kau mau Membalas dendam untuk gadis kecil kita Lama tidak bertemu Tuan muda Pei Lama tidak bertemu Tuan muda Pei ternyata datang Cepat lihat Apakah riasanku luntur? Tuan muda Pei jarang terlihat di acara seperti ini Mari kita bersulang Pei hari ini sedang tidak mud Ayo Aku bersulang dengan kalian Akhir-akhir ini semakin cantik Zee Dengar aku disini Kau benar-benar datang Aku tahu itu Dia tidak akan setega itu padaku Zee Bisakah kita bersulang bersama? Yuklan biasanya membuat skandal tidak apa-apa Tidak disangka hari ini berani menempel pada Tuan muda Pei Tunggu saja Sebentar lagi dia akan terlihat bagus Tentu saja Ayo Bersulang Zee Aku tahu itu Kau pasti tidak akan menolakku Kenapa aku harus menolakmu? Bahkan aku ingin bermain game denganmu Game apa? Tunggu aku di kamar 208 Zee Kau jahat sekali Jangan-jangan Zee ingin denganku Pergilah Aku akan menunggumu Hei Ku bilang Lao Pei Sekarang kau tidak pilih-pilih makanan Ya Zee Pei Zee Zee Aku datang Kau berpakaian seperti ini untuk melayaniku Itu Di dalam Lepaskan Zee Di sini Zee Jangan rekam Bintang besar Kau benar-benar mempermalukan dirimu sendiri Siapa yang tidak boleh diprovokasi Kau malah memprovokasi kesayangan Lao Pei Lain kali berani menyentuh orangku Foto dan video ini akan diketahui seluruh internet Jangan rekam lagi Aku tidak berani lagi Aku tidak akan berani memprovokasi Jiang Kiao lagi Jiang Kiao Rasa malu yang kuterima hari ini Akanku balas seratus kali lipat padamu Kenapa kamu datang? Sudah larut Aku datang mengantarkan makanan ringan larut malam untukmu Sebenarnya aku ingin berterima kasih padamu Trending topik sudah dihapus Yu Kelan juga telah mengeluarkan permintaan maaf Xiao Kiao Aku sudah bilang Kamu sangat berharga Kita sudah menikah Kamu adalah istriku Aku tidak akan membiarkanmu menderita sedikitpun Ya Kamu juga istirahatlah lebih awal Halo Bocah Bau Kapan kamu akhirnya Membawa pacar pulang Anak orang lain Semua memanggil kakek Kakek Sudah bisa membeli kecap Kakek Nanti saja Dia agak sibuk akhir-akhir ini Benar-benar punya pacar Aku berencana pada saat ulang tahunmu Membawanya pulang untuk bertemu denganmu Gugup Tidak gugup Sekarang Aku hanya takut kakek tidak terlalu menyukaiku Aku putus dengan Yun Xiao Dan kemudian menikah denganmu Tidak Kakek selalu sangat menyukaimu Jika dia tahu Kamu akhirnya menikah dengan keluarga kita Dia akan sangat senang Benar Ya Jadi ini rumah tua keluarga Pei Aku belum pernah kesini sebelumnya Tapi mulai sekarang Ini juga rumahmu Ayo pergi Gadis ini berasal dari keluarga mana Terlihat miskin Masih ingin memasuki gerbang keluarga Pei kita Cepat enyah lah Sudah cukup bicaranya Apakah kalian berdua terlalu menganggur Masih mengeluh dividennya terlalu banyak Kalau begitu Dividen dihentikan selama setengah tahun Hei Jangan Kakak Ini semua salah wanita ini Aku baru saja melihat sebuah villa tepi danau Sepertinya Yun Xiao benar Kakak benar-benar terpesona oleh wanita ini Lalu apa yang bisa kita lakukan Buat dia kesulitan Jangan berpikir bahwa memasuki gerbang keluarga Pei Berarti semuanya baik-baik saja Tunggu dan saksikan drama yang bagus Pei Yun Xiao telah kembali hari ini Jangan pedulikan orang-orang yang tidak relevan Aku disini Tidak ada yang bisa mengganggumu Ya Aku tahu Bukankah itu tuan muda Pei Kenapa dia menggandeng seorang wanita Nona dari keluarga mana Kenapa dia terlihat asing Tentu saja asing Sejak kecil Dia sudah bergantung pada keluarga kita Berjuang sampai kepala dan darahnya pecah Semua orang ingin masuk ke keluarga kita Untuk menjadi menantu yang dibesarkan Aku sudah bilang kenapa dia terlihat sangat tidak berkelas Tunggu saja Sebentar lagi patua Pei akan mengusir gadis genit ini HMPH Kakek Aku pulang Kiao Kiao Halo Kakek Ini pacarmu Ya Kakek Sebenarnya Aku dan Kiao Kiao sudah menikah Ya Bagus sekali Bagus sekali Haiz Dulu Kalau bukan karena nenekmu menyelamatkanku Nyawa tuaku ini Sudah tidak ada lagi Kami Generasi tua yang kolot Menjodohkan kalian berdua sejak kecil Membuatmu sedih Tidak 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 Kakek juga bermaksud baik Saat itu Aku merasa Zihei sudah tua Orang-orang Agak dingin Jadi aku bilang untuk mencoba dengan Yun Xiao Tidak disangka setelah berputar-putar Kau dan Zihei tetap bersama Ah Inilah takdir Hahaha Tidak ada gerakan sama sekali Ayo pergi Kita juga masuk Hari ini aku sudah menyiapkan untuk Jiang Kiao Sebuah drama besar Keluarga Zhao dari Jingzu mempersembahkan patung Buddha Gio Keluarga Lei dari Bozu mempersembahkan Fast Porcelain Dinasti King Keluarga Li dari Jiangzu mempersembahkan Dua Labu Wenwan Kakek Aku sudah lama mencari hadiah ulang tahun untukmu Tapi aku belum menemukan yang benar-benar kusukai Aku akan memberimu sebuah Yang dilukis langsung oleh murid Master Dong Lukisan Burung Terbang Master Dong sudah lama berhenti melukis Lukisan muridnya sekarang sangat berharga Sulit untuk mendapatkannya P.R.Sao benar-benar berusaha keras Sangat memperhatikan Tidak tahu Nona Jiang Kamu menyiapkan hadiah apa untuk kakek Nona Jiang Ku dengar beberapa hari yang lalu kamu melukis untuk patua Kenapa tidak dikeluarkan sekarang dan diperlihatkan kepada semua orang Ku dengar Bahkan lebih hebat dari lukisan Master Wang Hongfei Adalah karya yang lebih hebat lagi Siapa yang berani berbicara besar seperti itu Apa maksudnya Pei mengatakan itu Meremehkan buruku Oh, maaf Hanya saja beberapa hari yang lalu aku mendengar Nona Jiang Kiao Dia melukis seribu mil sungai dan gunung untuk diberikan kepada ayahku Seribu mil sungai dan gunung Baik dari segi warna maupun komposisi Tanpa kerja keras selama 10 atau 20 tahun Pada dasarnya tidak mungkin untuk melukisnya Bahkan jika guruku sendiri yang datang Dia akan membutuhkan waktu sebulan penuh untuk menyelesaikannya Bagaimana mungkin bisa diselesaikan dalam waktu sesingkat itu Siapa yang berbicara omong kosong Siapa Jiang Kiao Master Li Apakah Anda ingin membuat masalah di pesta ulang tahunku? Pak Tua Pei Aku tidak bermaksud begitu Hanya saja reputasi guruku tidak bisa dirusak Mohon Nona Jiang tidak keberatan untuk memberi nasihat Master Li Apakah Anda tidak memiliki kemampuan untuk membedakan Atau sengaja membuat masalah di pesta keluarga Pei saya? Apakah Anda pikir keluarga Pei saya mudah diganggu? Tuan muda Pei berbicara terlalu keras Tapi aku memang tidak takut pada keluarga Pei kalian Guruku, Wang Hongfei, adalah pelukis tingkat harta nasional Lukisannya pernah digunakan sebagai hadiah kenegaraan Tentu saja reputasinya tidak boleh dirusak Master Li benar Dia harus mendapatkan keadilan untuk gurunya Nona Jiang Apa yang akan Anda katakan? Master Li Akulah Jiang Kiao Aku hanyalah seorang pemula Tidak bisa dibandingkan denganmu Aku rasa Nona Jiang takut masalahnya akan menjadi besar Sekarang tidak berani mengaku Pengecut Nona Jiang Beranikah Anda berkompetisi denganku dalam satu atau dua pertandingan? Master Li Aku hanyalah orang biasa Tidak bisa dibandingkan denganmu Apalagi dengan guru Wang Hongfei Lupakan saja Itu tidak bisa Hari ini jika kamu tidak berani berkompetisi denganku Maka berlututlah dan koutau padaku untuk meminta maaf dan mengakui kesalahanmu Tuan Li Anda memang murid guru Wang Hongfei Tetapi jika Anda terus mempermalukanku seperti ini Aku bukanlah orang yang mudah diremehkan Benar Jiang Kiao adalah cucu menantu keluarga Pei kami Nantinya dia akan menjadi nyonya rumah keluarga Pei Kalian memprovokasinya sama saja dengan memprovokasi keluarga Pei kami Kakek Wanita seperti dia sama sekali tidak pantas masuk ke keluarga Pei kami Tidak bisa Kakek Aku sama sekali tidak setuju Bagaimana bisa Wanita yang sudah bersama kulai berselingkuh dengan kakakku Menjadi nyonya rumah keluarga Pei nanti keluarga Pei akan malu Ayahku juga tidak mungkin setuju Dia sekarang adalah CEO Kau tidak bisa seenaknya mengatur pernikahan kakakku menggantikan ayah Keputusan yang ku ambil sekarang Perlu persetujuan darimu Siapa yang berani membuat masalah di keluarga Pei? Ayah, HMPH, Ayah, aku datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun, cepat bawa layar lipat Gio ke sini HMPH, Sudahlah, aku tidak pantas Aku takut orang-orang akan membicarakan di belakang, bilang aku yang mengatur pernikahan anakku Ayah bicara apa? Si Si He sudah dibesarkan dan dididik oleh ayah Bukankah sudah sewajarnya ayah yang mengaturnya? Jiang Kiao adalah menantu perempuan yang sudah kuterima Siapapun yang punya keberatan Sebutkan sekarang HMPH, Tuan Li Keluarga Pei kami menghormati gurumu Tapi belum tentu menghormatimu Jika hari ini kamu berani membuat masalah di keluarga Pei kami Akibatnya kamu tanggung sendiri Tuan Pei Orang lain takut pada keluarga Pei Anda Tapi aku tidak Hari ini jika Nona Jiang Kiao tidak berani berkompetisi denganku Maka dia harus berlutut dan koutau untuk meminta maaf Baiklah Aku akan bertanding denganmu Jika kamu kalah Kamu harus meminta maaf kepada keluarga Pei Terutama kakek Hari ini adalah pesta ulang tahun kakek Tidak bisa membiarkanmu membuat masalah seperti ini Baiklah Aku setuju denganmu Tapi jika kamu kalah Kamu harus berlutut dan meminta maaf kepada guruku Kiao Kiao Tidak perlu bertanding Keluarga Pei kami bukan persis Semen Lunak Maaf Kakek Aku telah mengganggu pesta ulang tahunmu Tapi jangan khawatir Aku pasti akan menang Master Li Silakan Nona Jiang Karena kamu baru saja mengklaim lebih baik dari guruku Maka silakan keluarkan karyamu agar kami dapat menikmatinya Juga agar kita semua dapat melihat kekuatanmu yang sebenarnya Penggunaan warna yang indah Konsep yang cerdik Mungkinkah ini benar-benar maha karya? Sama sekali tidak mungkin Ayah Bisakah ayah melihat teknik lukisan ini? Bagaimana bisa dilihat? Jadi, apakah Jiang Kiao mampu? Lukisan ini memang Memang tidak bagus Sekilas warna-warnanya terlihat kaya Komposisinya lengkap Tetapi sebenarnya warnanya ditumpuk Komposisinya juga tidak tahan terhadap pengawasan ketat Hanya bisa menipu orang awam Aku rasa pelukis ini juga setengah matang Bagaimana seorang amatir bisa dibandingkan dengan lukisan burung terbangku? Aku tahu Aku kenal Jiang Kiao ini sejak kecil Dia sama sekali tidak bisa melukis Aku rasa kali ini dia mempermalukan dirinya sendiri Bagaimana dia masih bisa memberikan lukisan sampah ini kepada Patua Pei sebagai hadiah ulang tahun? Master Li Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa lukisan ini memiliki warna yang ditumpuk Dan komposisinya tidak tahan terhadap pengawasan ketat? Itu wajar Lukisan ini mengacu pada karya terakhir Master Wang Hongfei tahun itu Warna-warnanya menggunakan cinnabar Batu lipat Kerang Azurite Dan perunggu Sepertinya kamu berpikir bahwa lukisan Master Wang Hongfei tidak sebaik milikmu Omong kosong Aku sudah melihat semua karya buruku Karya terakhirnya Adalah lukisan gunung panjang umur dan laut berkah yang terkenal secara internasional Bagaimana mungkin itu adalah karya sampah yang tidak berharga ini? Jiang Kiao Apa yang kamu bicarakan? Momong seenaknya Karya terakhir dari Master Wang Hongfei Bagaimana mungkin lukisan ini? Dia hanya mengarang cerita karena dia akan kalah Sobat muda Nasi bisa dimakan sembarangan Tapi kata-kata tidak bisa diucapkan sembarangan Saya rasa kamu sebaiknya segera berlutut Dan minta maaf pada guruku Master Wang Hongfei telah tiba Guru Siapa yang berani menggunakan namaku untuk membuat masalah di sini? Siapa yang berani menggunakan namaku untuk membuat masalah di sini? Master Wang Murid saya membuat masalah di pesta Saya di sini untuk meminta maaf atas namanya Haha Guru Jelas gadis ini Memamerkan karya anda di sini Eh ini Saya sudah lama berhenti melukis Tidak ada karya Ini ini siapa yang menggunakan lukisanku untuk menipu di sini? Jiang Kiao Kali ini kau benar-benar tamat Ini baru master sejati Teknik melukisnya yang mengada-ada Dia hanya bisa menipu orang awam Ini ini Apakah kamu Jiang Xiaoyu? Saya Wang Kakek Halo Ah, benar-benar kamu Lama tidak bertemu Kamu masih terus melukis Bagus Bagus Lukisan ini juga sangat bagus Warna-warna cerah Komposisi ketat Sangat cerdik Lebih baik dari sebelumnya Tidak tahu apakah kamu bisa menjual lukisan ini kepadaku Hahaha Bagaimana mungkin? Ku bilang kawan lama Lukisan ini adalah hadiah ulang tahun dari cucu menantuku Haha Sayang sekali Sayang sekali Dulu aku dan Xiao Ji yang kebetulan bertemu Saat itu aku berniat menerimanya sebagai murid terakhirku Sayang sekali dia tidak tertarik melukis Aku menunjukkan padanya teknik lukisan itu Dan sejak itu tidak ada kontak lagi Ya Tuhan Dia benar-benar mendapatkan pengakuan dari Master Wang Hongfei sejak dini Jiang Kiao ini benar-benar berbakat Berasal dari keluarga miskin tetapi memiliki kemampuan seperti itu Kurasa Tuan Mudapai menemukan harta karun kali ini Kakek Wang terlalu memuji Lain kali aku pasti akan berkunjung Hem Master Wang Master Wang Anda harus melihat dengan jelas Pigment yang digunakan pada lukisan ini Hanya pigment paling umum di supermarket Bahkan kertas lukisnya hanyalah kertas Suan tiga yuan per rim di pinggir jalan Bahkan anak-anak di kelas melukis pun malas membuat lukisan seperti ini Pigment dan kertas lukis ini adalah produk Hongfei Studio Adalah studio melukis milik Tuan Wang Hongfei Bagaimana? Apakah Anda pikir alat lukis Master Wang tidak layak? Kamu Pei Zihe Jiang Kiao Aku tidak akan pernah melepaskanmu Hari ini adalah kesalahanku Saya minta maaf kepada Tuan Pei Mengganggu pesta ulang tahun Anda Hahaha Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tuan tua ini hari ini senang Semua orang juga bersenang-senang Hahaha kamu Cepat kemari Minta maaf pada Kiao-Kiao dan kakakmu Kakek Berdasarkan apa? Mereka berdua memberiku topi hijau Wanita seperti Jiang Kiao yang tidak setia tidak pantas memasuki keluarga Pei kita Kakek Apakah kau sudah pikun? Tidak pikun Karena Kiao-Kiao menikah dengan kakakmu Dia adalah kakak iparmu Kamu sudah menikah dengan kakakku Cepat panggil kakak ipar Kakak ipar Dan juga Kakakmu Kakak laki-laki Kakek Yun Xiao masih kecil dan tidak mengerti Aku tidak akan berdebat dengannya Oh Saat kamu seusianya Sudah bisa menangani semuanya sendiri di rumah sakit Bocah ini Aku juga tidak tahu Bukankah kamu sudah dikirim ke luar negeri? Kenapa kamu kembali lagi? Kakek Bukankah aku kembali untuk pesta ulang tahunmu? Cepat pergi ke luar negeri Orang Aku salah Kakek Jiang Kiao Pei Zihe Kalian membuatku malu Aku tidak akan pernah melepaskan kalian Lepaskan kakekku Bawa pergi Aku salah Kakek Kakek Zihe Aku tidak mempermalukanmu hari ini Kan Tentu saja tidak Tidak ku sangka gadis kecil kita begitu hebat Dan juga bisa melukis Hanya mengambil jurusan seni rupa sebagai jurusan minor saat kuliah Tidak terlalu mahir Tidak berani pamer Bagaimana mungkin Bisa mendapatkan pengakuan dari Master Wang Hongfei Kamu hebat Jiang Kiao Sekarang semua orang tahu kamu adalah istriku Kapan kita akan mengadakan pernikahan resmi Aku masih ingin memiliki karirku sendiri dulu Tidak apa-apa Aku mengerti Aku sudah bilang aku akan selalu menunggumu Hmm Tapi apakah kamu punya perusahaan yang ingin kamu masuki sekarang? Sebenarnya guruku mengenalkan pekerjaan penerjemahan di sekolah Aku berencana untuk pergi ke sana setelah pesta ulang tahun berakhir Apakah dia akan berpikir aku terlalu lancang? Si Kiao Kiao kita sudah dewasa Memiliki ide sendiri itu bagus Jam berapa aku akan mengantarmu ke sana? Si Kiao Kiao Apapun keputusan yang kamu buat Aku akan mendukungmu Hmm Si Kiao Kiao Si Kiao Paman Lin Kenapa kamu datang ke sekolah? Aku ada urusan Sebelumnya ku dengar kamu bertengkar dengan ibumu dan merajuk tidak pulang Aku sangat sedih Ibumu hanya canggung bicara Jangan pedulikan dia Aku juga tidak menasihatimu Ini rahasia antara ayah dan anak perempuan kita Kan? Jika kamu memiliki sesuatu di masa depan yang tidak nyaman untuk mencari ibumu Cari ayahku untuk membantumu Tidak perlu Paman Lin Hai Keluarga mana yang memiliki dendam semalaman Berbisnis pada akhirnya adalah tentang hubungan Yun Xiao anak ini benar-benar dapat diandalkan Aku bahkan tidak terlalu sering menghubunginya Dia telah mengatur semuanya untukku P Yun Xiao yang mengurusnya untukmu Tentu saja Apa kau baik-baik saja Temui dia lebih sering Katakan beberapa hal baik Anggap saja sebagai ucapan terima kasih dari ayah Xiao Qiao Ya, apakah kamu mendengar? Jian Cari beberapa perwakilan yayasan dengan reputasi buruk Pergi temui Lin Jianguo dari Universitas Kyoto Lao Pei Lin Jianguo adalah ayah tiri Jiang Qiao Apakah kamu yakin melakukan ini? Aku melakukan ini untuk menyelamatkan muka Jiang Qiao Tidak keberatan sebelum dia jatuh miskin Biarkan dia mengalaminya Perasaan disukai oleh kekayaan yang dia dambakan siang dan malam Jiang Qiao sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Jiang Dia tidak punya ayah tiri Xiao Qiao Aku sudah bilang aku tidak akan membiarkanmu menderita sedikitpun Bahkan orang tuamu pun tidak boleh Jiayi, Xiao Qiao Akhirnya kamu kembali Sudah selesai bicara dengan Guru Zhou Ayo kita pergi bersama Wow, benarkah? Lin Jianguo bangkrut Dia pantas mendapatkannya Perusahaan konstruksinya sangat buruk Bagaimana mungkin dia mendapatkan proyek pembangunan distrik baru sekolah kita Pelapor bahkan menggali latar belakangnya Kali ini dia mungkin akan tamat Aku melihat berita online Jalan yang dibangun oleh perusahaan konstruksi Lin baru setengah tahun Penuh lubang di mana-mana Asrama yang mereka bangun untuk kita Beranikah kamu tinggal di sana? Xiao Qiao Sepertinya mereka sedang membicarakan Lin Group Lin Jianguo Lin Jianguo adalah ayah tiriku Ayah tirimu Aya Tapi sekarang aku tidak ada hubungannya dengan keluarga mereka Ayo pergi Oke Kenapa kamu datang ke sini untuk menemukanku? Ada apa? Apakah kamu belum cukup mempermalukanku? Ibuku dan ayah tiriku Kenapa mereka datang? Aku dengar proyek konstruksi universitasmu bermasalah Aku baru saja datang Aku bahkan mungkin di penjara Tahukah kamu siapa yang harus disalahkan untuk semua ini? Apa maksudmu? Awalnya aku melakukan bisnis kecil-kecilan dan menghasilkan sedikit uang Itu bagus Semua ini karenamu Mengatakan ada celah kecil yang bisa dimanfaatkan Menantu memberiku proyek besar Jika bukan karena kamu menghasutku dengan dua kalimat ini Apakah keluarga kita bisa jatuh ke dalam situasi ini? Itu karena kamu tidak berguna Aku sudah memberimu kesempatan yang begitu bagus Bagaimana kamu bisa sebodoh ini? Aku tidak berguna Kamu bilang keluarga Pei akan menikahi putrimu Pada akhirnya Mereka tidak menikah dan malah membuatku tersandung Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Aku telah bekerja keras selama bertahun-tahun Bukankah itu untuk membuat keluarga kita menjalani kehidupan yang lebih baik Agar Jiaping bisa bersekolah di sekolah yang bagus Hahaha Kamu masih bilang itu untuk kami Kamu melakukannya untuk dirimu sendiri Untuk masuk ke masyarakat kelas atas dan menjadi istri kaya Bahkan putri kandungmu sendiri tidak kamu lepaskan Lin Jianguo Kamu tidak punya hati nurani Aku tidak punya hati nurani Putri kesayanganmu punya hati nurani Pergi cari dia Siaokiao Siaokiao Apakah kamu benar-benar tidak akan mengenaliku sebagai ibumu lagi? Jiayi Kamu pulang duluan Baik Jika ada sesuatu Telepon Aku tidak bisa membantumu Kita sudah memutuskan hubungan Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Kita memiliki ikatan darah Apakah kamu bisa mengakhirinya hanya dengan mengatakan kita memutuskan hubungan? Ayahmu benar-benar dalam masalah kali ini Bahkan pekerjaannya tidak bisa dipertahankan Apa yang kamu inginkan dariku kali ini? Pergi cari Yun Siao Tidak Cari Pei Ziyei Bukankah kalian sudah menikah? Keluarganya di Kyoto sangat berpengaruh Dia pasti punya cara Biarkan dia menyelamatkan ayahmu Kita adalah keluarga Bu, apa kau lupa? Awalnya kamulah yang menyuruhku menceraikan Pei Ziyei Kamu sendiri yang bilang dia bukan putra kandungnya Pei Hanya pekerja kasar di rumah sakit Bagaimana mungkin dia punya koneksi? Dia adalah anggota keluarga Pei Bagaimana mungkin dia tidak punya koneksi? Aku rasa kamu hanya tidak ingin membantu Anak perempuan yang sudah menikah seperti air yang tumpah Apa gunanya aku membesarkanmu? Kamu serigala bermata putih yang tidak berperasaan Kamu serigala bermata putih Kita sudah memutuskan hubungan Itu rumahmu Bukan rumahku Aku tidak akan pernah bertemu denganmu lagi Urus dirimu sendiri Bibi, tolong jaga dirimu Ziyei, kamu sudah menikah dengan Xiaoqiao Kamu tidak akan hanya menonton Paman Lin kehilangan segalanya Kan, kamu pasti punya cara Kita adalah keluarga Kamu harus menyelamatkan keluarga kami Bibi Paman Lin telah melanggar hukum Opini publik sangat berpengaruh Bahkan jika seluruh keluarga Pei dikorbankan Itu tidak akan ada gunanya Lebih baik kamu menghabiskan lebih banyak waktu untuk menemani Paman Lin Ketika putusan dijatuhkan Kamu mungkin tidak akan bisa bertemu dengannya lagi Ayo pergi Kenapa kamu tiba-tiba datang ke sini Ku dengar orang-orang dari keluarga Lin datang ke sekolah Aku khawatir kamu terluka jadi aku datang lebih awal Mereka tidak bisa menyakitiku lagi Xiaoqiao kita sudah dewasa Sudah lama dewasa Mungkinkah dia hanya menganggapku sebagai anak kecil Tidak menganggapku sebagai wanita Ya, mungkin juga Sepertiku Anak perempuan angkat Bagaimana dia bisa menyukaiku Siaoqiao Materi terjemahan untuk KTT Kedokteran sudah dikirimkan ke emailmu Ada beberapa hal di dalamnya yang perlu dipersiapkan sebelumnya Baik, guru Istilah medis khusus ini terlalu sulit Nomomomomom Faisy hey Aku bisa bertanya padanya Tapi, apakah ini tidak apa-apa? KKH Maaf mengganggu waktu istirahatmu Baru-baru ini aku mendapat kesempatan kerja penerjemahan Ada beberapa konten yang sulit di dalamnya Kebetulan itu adalah bidang pekerjaan suamiku Aku agak ragu untuk bertanya padanya Aku ingin mendengar pendapatmu Kenapa ragu? Karena terlalu banyak bagian yang tidak ku mengerti Kalau aku tanya seperti itu Rasanya agak malu Apakah kamu takut padanya? Bukan Hanya saja aku terbiasa mendengar mantan pacarku bilang dia sulit didekati Sekarang aku masih sedikit terpaku pada pola pikir itu Aku ingat kamu pernah bilang di kuntit mantan pacarmu beberapa waktu lalu Apakah sekarang lebih baik? Jauh lebih baik Meskipun aku juga tidak tahu kenapa Tapi sepertinya beberapa hari terakhir ini tiba-tiba menjadi tenang Baguslah kalau begitu Kamu berani bertanya Jangan pedulikan apa yang orang lain katakan Yang Anda maksud adalah materi operasi yang tidak saya mengerti Bukan Bukan hanya itu Cobalah untuk percaya padanya Suamimu akan membersihkan semua rintangan untukmu Mungkin aku harus melakukan apa yang kakak katakan Cobalah untuk percaya padanya Orang yang berpengalaman seperti kakak ha Pasti lebih mengerti daripada aku apa yang dipikirkan pria dewasa Mungkin tidak ada salahnya bertanya padanya Pekerjaan yang kuterima baru-baru ini kebetulan adalah terjemahan akademik tentang benda jantung Aku sudah memeriksa banyak kamus istilah Tapi masih ada beberapa hal yang tidak ku mengerti Kamu adalah otoritas akademis domestik di bidang ini Jadi aku berpikir untuk bertanya padamu Jika kamu punya waktu Bisakah kamu menjelaskannya sedikit padaku? Tapi tidak apa-apa jika kamu tidak nyaman Aku bisa bertanya pada orang lain Tidak masalah Tapi ponsel agak merepotkan Apakah kamu keberatan jika aku mencetak materi dengan ponselku? Tidak keberatan Tidak keberatan Hei, uangmu Kenapa ada fotoku di dompetnya? Tadi di teras Kamu menjatuhkan dompetmu tadi Aku mengambilkannya untukmu Oh, terima kasih Materimu ini Aku butuh waktu untuk membuat catatan Aku akan memberikannya padamu besok Oke Hmm Apa? Aku butuh waktu untuk membuat catatan di makalah Aku akan memberikannya padamu besok Oke 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 Bisa 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 Kalau begitu aku akan meletakkan materi di ruang belajar dulu Oke Kakak ha Aku menemukan suamiku sepertinya diam-diam mencintaiku Kenapa ponsel PZH berdering bersamaan? Mungkinkah dia ha? Ada apa? Eh 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 Ponselmu baru saja berdering Aku khawatir kamu melewatkan beberapa pesan penting Pesan dari rumah sakit Tidak ada yang mendesak Tidak perlu diperhatikan Mungkinkah dia tidak ada hubungannya dengan ha? Kakak Apa kamu masih di sana? Kakak Aku ingin bicara denganmu Benar saja Bagaimana mungkin dia ha? Ha adalah kakak perempuan Aku terlalu banyak berpikir Oh ya Siao Kiao Dua hari ini rumah sakit mengadakan pembangunan tim Ingin mengajak anggota keluarga untuk berpartisipasi Apakah kamu punya waktu? Anggota keluarga Oke Aku kebetulan tidak punya banyak urusan akhir-akhir ini Ayo kita pergi bersama Nyonya Guru datang Aku membawa beberapa makanan ringan untuk kalian semua Ayo Ayo bagikan sedikit untuk semua orang Enak sekali Aku juga ingin makan makanan ringan Ah Tadi kamu membaginya untuk mereka tapi melupakanku Ini untukmu Sebelumnya dikatakan untuk bertindak lebih intim Apakah ini terlalu jauh? Biar aku suapi kamu Hum hum Hah Ini masih dokter P kita Manis sekali Temani aku memasak Oke Ayo Hei Guru Apakah kita perlu membantu? Tidak perlu Kami berdua sudah cukup Tidak punya mata Ngapain kamu ke sana? Jadi pengganggu Kalau begitu kita tinggal menunggu untuk makan Oke Ikat ini dulu Jangan sampai bajumu kotor Oh Wow Aduh kakak senior Aduh Guru sangat hebat Bahkan membuat simpul bedah Pei kecil Penyakit pekerjaanmu tidak ada harapan Tunggu aku memanggang daging dulu Kamu pergi belikan makanan ringan untuk semua orang Oke Temani aku Oke Kalau begitu kalian main dulu Guru dan nyonya guru benar-benar tidak ingin berpisah sedetik pun Kok rasanya kita seperti sudah hidup bersama seumur hidup? Begitu selaras Apa maksudnya dia bicara begitu? Apakah dia melakukan ini untuk pamer di depan rekan kerjanya? Tapi rekan kerjanya bahkan tidak bisa melihat Maaf Aku tidak meminta izinmu Tidak apa-apa Boleh Kalau begitu Nyonya Pei Maukah kamu berjalan-jalan denganku di supermarket seperti pasangan tua? Berjalan-jalan di supermarket Hmm Apakah aku baru saja melakukan kontak mata dengannya? Apa lagi? Sepertinya tidak ada lagi Kalau begitu ayo pergi oh Tidak Dan juga ada makanan pedas favoritmu Bagaimana kamu bisa tahu segalanya? Aku sudah bilang Selama kamu memperhatikan Kamu akan tahu Kalau begitu ayo pergi Cepat bayar Mereka masih menunggu Dan juga ini Apakah dia benar-benar tertarik padaku? Tidak mungkin Jiang Kiao Apa yang kamu pikirkan? Bagaimana mungkin dia menyukai orang biasa sepertiku? Bayar Ada apa? Aku haus Bayar Bayar Tadi Tadi apakah foto di dompetmu itu aku? Apakah foto di dompetmu itu aku? Ya Kenapa? Kenapa menanyakan pertanyaan bodoh seperti itu? Dia mungkin melakukannya karena dia tidak bisa membiarkan rekan kerjanya tahu tentang pernikahan palsu kita Tentang pernikahan palsu kita Jadi dia menaruh fotomu di dompetnya Jiang Kiao Sadarkan dirimu Kamu adalah istriku Bukankah itu wajar? Itu foto saat SMA Aku mengambilnya saat kamu pergi ke rumah tua keluarga Pei terakhir kali Rumah tua keluarga Pei Itu saat kita pergi dengan Pei Yun Xiao Seingatku foto ini foto bersama Kamu memotong Pei Yun Xiao Aku juga tidak punya fotomu yang lain Kita juga belum pernah foto bersama Sebenarnya aku tidak terlalu suka berfoto Benarkah? Lalu kenapa sebelumnya aku sering melihat fotomu bersama Pei Yun Xiao di grup chat keluarga? Sering melihat fotomu bersama Pei Yun Xiao Itu karena dia ingin berfoto Jadi aku tidak menolak Oh Apakah dia marah? Ya Jelas-jelas dia membantuku Bahkan menyiapkan foto Seolah-olah aku bahkan tidak repot-repot berpura-pura tentang pernikahan ini Aku biasanya tidak sering menggunakan dompet Tapi aku bisa menjadikan fotomu sebagai screen suffer Atau menjadikannya wallpaper desktop Kirimkan aku fotomu Jika boleh Terima ya Mengambilnya sekarang Oh Kalau begitu aku akan menjadikannya wallpaper sekarang Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin mengaturnya Foto ini tidak terlalu bagus Tapi sepertinya aku belum pernah mengambil foto lain sebelumnya Takut kamu tidak mengakuinya di masa depan Jadi aku akan memperjuangkannya untuk diriku sendiri Siapa yang tidak mengakuinya Kalau begitu aku sudah mengaturnya Menurutku foto ini bagus Jika kamu benar-benar berpikir foto ini tidak bagus Tidak apa-apa Kita masih punya banyak waktu Bisa mengambil banyak foto bagus Ya Banyak foto bersama Ini aku Airku Bagaimana ini? Pei Zihe punya OCD Jika dia tahu aku baru saja meminum air ini Dia pasti akan sangat marah Nyonya Pei begitu pelit Bahkan sebotol air pun tidak mau berbagi dengan suaminya Pei Zihe Apakah kamu menganggapku sebagai istrimu Atau junior yang membantu adik laki-lakimu menebus kesalahannya Atau apakah kamu benar-benar menyukaiku Ayo pergi Eh, Xiao Pei Xiao Ji yang sudah kembali Kebetulan aku baru saja selesai memanggang daging Kalian berdua makan dulu Ayo Hati-hati Rambutmu terkena saus lagi Tidak apa-apa Aku akan memeganginya untukmu supaya kamu bisa makan Terima kasih Kamu lihat tatapan Dewa Pei Ya Aku melihatnya Biasanya aku tidak memperhatikan detail-detail itu Tapi dia benar-benar memperhatikannya Dewa Pei benar-benar dewa Tidak hanya ahli dalam hal profesional Tetapi juga ahli dalam memanjakan istrinya Betul Kamu bilang orang yang biasanya tahu batas Ketika memiliki orang yang disukai menjadi begitu perhatian Sangat iri Dua tokoh utamanya ada di sini Kalian berdua diam-diam menjodohkan CP di sini Apa maksudnya Kalau mau makan gula tanya saja langsung Siapa yang berani kalau kamu berani Aku akan menggantikan sifmu selama seminggu Benarkah Ya Deal Guru Ceritakan kisah cintamu dengan nyonya guru kecil Guru Ceritakan kisah cintamu dengan nyonya guru kecil Terakhir kali aku malu untuk bertanya Ku dengar kalian berdua Si Ao Pei Dikenalkan oleh seseorang ya Kami adalah keluarga teman dari generasi kakek Sejak kecil sudah dijodohkan Ternyata keluarga teman Eh guru Lalu kapan kamu pertama kali bertemu Nyonya guru kecil Saat aku berumur 20 tahun Saat berumur 20 tahun Bukankah kamu sudah tahu sejak lama Kalau nyonya guru akan menikah denganmu di masa depan Ya Dia sudah bertemu denganku saat berumur 20 tahun Sepertinya hanya kebohongan Manis sekali Apakah masih membiarkan anjing lajang hidup Guru Aku bersulang untukmu Semoga kamu dan nyonya guru kecil bersama selamanya Untuk kebersamaan yang lama seperti ini Harus bersulang 9 gelas Betul-betul-betul 9 gelas Terima kasih Ayo 9 gelas Jangan minum terlalu banyak Tidak apa-apa Aku ingin bersamamu selamanya Gelas ke sembilan datang Baiklah baiklah Hebat Sudah larut Aku sudah memesan hotel untuk semua orang di sebelah King Sun Kamu tinggal disini dan bersihkan tempat ini dengan mereka Ah Kita berdua juga kembali ke hotel untuk tidur Sudah larut Belum tidur 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 sekarang Itu Bisakah kita tidur dengan dua selimut Aku tidak tidur nyenyak Aku suka menendang selimut Dan suka merebut selimut Aku takut kamu masuk angin Tentu saja boleh Terima kasih Sama-sama Nyonyape Apakah kamu ingin tidur sedikit ke tengah Aku takut kamu jatuh Oh Tidak usah Hei hei Aku sudah bilang akan jatuhkan Sudah cukup Ah Aku bilang sudah cukup Bisa dipisahkan Kamu takut padaku Meskipun kita menikah palsu Tapi jika benar-benar terjadi sesuatu Sepertinya juga normal Apalagi Pei Zhe adalah pria normal Kamu-kamu ketawa apa Kepalamu yang kecil itu sedang mikirin apa Aku bukan tipe pria yang sembarangan Jadi kamu bisa tidur dengan tenang Kasur sebesar ini Jangan buang-buang luang Aku tidak sedang waspada padamu atau apapun Aku benar-benar tidak tidur nyenyak Suka memeluk benda-benda di samping Seperti memeluk guling Memeluknya rat-rat sampai tidak bisa melepaskannya Jika aku melakukan sesuatu yang buruk padamu Kamu jangan pedulikan Langsung dorong aku saja Untuk hal semacam ini yang kemungkinan besar akan terjadi Apakah kita harus berpelukan dulu Anggap saja itu membantuku untuk desensisasi Desensisasi Seperti ini boleh Kamu tenang saja Aku pasti akan berusaha mengendalikan diri Tidak akan merepotkanmu Tidak cukup Apa yang tidak cukup Kalau mau desensisasi Setidaknya harus Radapmi Ini Apa ini terlalu ketat Aku mau tidur Sudah hampir jam 1 Besok pagi aku bangunin kamu Kalau begitu aku juga tidur Siaw Kiao Aku ada urusan mendesak yang butuh bantuanmu Kalau ada waktu Besok datang ke Jiang Cheng Bicara tentang kerjasama penerjemahan boleh Baik Buli Ada apa kau senang banget Seorang klien yang sangat menghargaiku Mengundangku besok ke Jiang Cheng Untuk membicarakan kerjasama penerjemahan Aduh Mungkin sebentar lagi aku harus pergi duluan Maaf ya Ada seorang klien yang selalu sangat menghargaimu Iya Betul Kalau tidak Kenapa dia repot-repot mengirimiku pesan Jiang Cheng sebesar ini Penerjemah seperti apa yang tidak bisa ditemukan Kamu menyukainya Suka dong Dia masih sangat muda Sudah bisa memulai bisnis sendiri Dan menghasilkan banyak uang Cantik Cakep Dan berkepribadian baik Aduh Hanya saja seumur hidupku Mungkin aku tidak akan pernah bisa menjadi Makan dulu yuk Dia sudah punya orang yang dia sukai Aku tetap saja memaksakan diri Oke Kalau begitu sebentar lagi aku pergi duluan ya Mungkin seminggu lagi akan kembali Eh Kamu mau kemana kamu tidak sarapan Aku masih ada urusan Kamu makan duluan saja Bahkan satu kalimat untuk menahan pun tidak ada Dia memang tidak menyukaiku Terima kasih Pak Lin atas kesempatan kerjanya Aku juga harus berterima kasih padamu karena sudah datang membantu Ku dengar sebelumnya kamu berkemah dengan suamimu Tidak menyangka kamu masih muda sudah menikah Suamimu pasti baik ya Iya Dia cukup baik Kau masih malu Baru-baru ini Seorang teman lamaku juga menikah dengan orang yang diam-diam dia sukai Seorang kakak perempuan yang aku kenal juga menikah dengan orang yang diam-diam dia sukai Kebetulan sekali ya Akhir-akhir ini memang musim cinta ya Iya Sudah larut Sebentar lagi aku ada acara makan malam Aku pergi duluan ya Oh Baiklah Sampai jumpa Jam berapa pulang kerja? Sudah lama pulang kerja Hari ini sangat lancar Klien secara khusus meminta cuti Hari ini tidak ada jadwal dengan klien Oh Klien mentraktirku kopi Dan memberiku hadiah kecil Tadi dia ada urusan jadi pergi duluan Balik badan Kok kamu datang? Beberapa hari ini sangat senang Cukup senang Apakah karena bertemu klien yang selalu menghargaimu itu? Bisa dibilang begitu Dia cantik Dan cakap Kepribadiannya juga baik Dia baru saja putus dengan kekasihnya Tapi tidak membawa emosi sedikitpun ke dalam pekerjaan Aku rasa dia orang yang sangat luar biasa Dari awal Setiap kalimatmu membicarakannya Tidak peduli padaku sedikitpun Kamu menyukainya Istriku akan bertemu pria asing lain Tentu saja aku harus menyatakan kedaulatan Untungnya hanya salah paham Begitu Kalau begitu sudah larut Ayo kita pergi Aku sudah janjian dengan teman lama Hari ini tidak bisa ikut denganmu Aku sudah mengatur supir Setelah sampai di hotel Kirim pesan padaku Hati-hati Nyonyape Aku tahu Maaf Aku terlambat Kamu bisa datang saja sudah bagus Seperti biasa Aku sudah memesankan semuanya untukmu Terima kasih Eh Aku baru saja mau bertanya padamu Kamu kenapa? Jiangqiao begitu saja menikah denganmu Pernikahannya mana rumahnya mana? Bukankah sebelumnya aku sudah bilang padamu? Sebelumnya kamu hanya bilang sudah mendaftarkan pernikahan Aku pikir kamu sudah benar-benar menyerah pada gadis kecil itu Menikah kilat dengan putri emas mana yang diatur oleh kakekmu Kamu mengajakku keluar hanya untuk membicarakan ini Bukankah kita teman lama yang sudah lama tidak bertemu? Hemm, dan ada satu hal yang ingin aku akui padamu Saat kamu baru kembali ke Tiongkok dan kita makan malam bersama Aku dan Jian memanfaatkan saat kamu mabuk berat Diam-diam melihat album fotomu Jangan marah ya Kami berdua juga takut kamu patah hati lalu berpikir macam-macam Hasilnya Kami menemukan bahwa di dalam semuanya adalah foto adikmu dan Jiangqiao Sekarang kalau dipikir-pikir Kamu sudah naksir Xiao Jiang sejak saat itu kan? Ceritakan bagaimana perasaanmu Apakah sejak saat itu kamu ingin menyingkirkan adikmu? Apakah Jiangqiao tahu? Apakah dia sangat tersentuh? Tidak Kenapa tidak? Jika mereka berdua baik-baik saja Aku tidak akan ikut campur Cinta tidak selalu berarti memiliki Tidak Kenapa kamu begitu serius? Kalau begitu, perlakukan dia dengan baik Aku hanya berharap mereka selalu aman dan bahagia Jadi, tanpa kamu katakan Aku juga akan melakukan yang terbaik untuk melindungi kebahagiaannya Aku sudah selesai makan Aku pergi dulu ya Menanyakan begitu banyak pertanyaan Tapi hanya menjawab satu pertanyaan selama setengah hari Jangan-jangan dia berniat menipu Jiangqiao untuk menikah Sepertinya aku, teman lamanya ini Harus membantunya Kamu menyukainya Aku tidak bermaksud untuk tidak peduli padamu Aku memang menyukainya Aku sudah mengajaknya makan siang bersama besok siang Kalau kamu kebetulan tidak ada acara Apa kamu mau ikut denganku? Aku tidak punya waktu Kamu yakin ingin membawa suamimu untuk bertemu pria lain yang kamu sukai? Ah, kamu sedang membicarakan klienku Bukan, dia perempuan Dia 5-6 tahun lebih tua dariku Dan sangat perhatian padaku dalam segala hal Kalau kamu tidak percaya, aku akan menelponnya Aku percaya padamu Ini salahku Aku tidak menjelaskannya dengan jelas Kamu tenang saja, kita sudah menikah Aku sama sekali tidak akan melakukan hal yang mengecewakanmu Hmm, selain kamu Aku tidak akan melirik pria lain Besok aku memang ada urusan Setelah kamu selesai Telepon aku Aku akan menjemputmu Anda berdua telah menghabiskan lebih dari 300 yuan Ini adalah kopi pasangan untuk anda berdua Bagaimana kamu tahu kami pasangan Pakaian anda berdua Sekilas terlihat sudah dipadu padankan dengan cermat Pakaian pasangan Silakan dinikmati Ini foto yang aku kirimkan padanya sebelumnya Apa dia sengaja memakai pakaian yang mirip denganku Memikirkan foto yang kamu kirimkan padaku sebelumnya Jadi aku memadu padankan pakaian yang mirip Kenapa kamu memadu padankan pakaian yang mirip denganku Aku sudah memberikan Xiao Jiang cuti sehari lebih awal Dan tidak ada tugas penerjemahan lagi setelahnya P. Manfaatkan kesempatan ini untuk bermain dengan Jiang Qiao selama sehari Manfaatkan kesempatan ini dengan baik Wuhu Libur sehari lebih awal Disetujui khusus oleh atasan Aku sudah bilangkan Atasan kita sangat baik Ah, maaf Karena kalian berdua terlihat serasi Jadi aku memotretnya Permisi Apakah anda berdua ingin berfoto Di dekat kafe ini banyak pasangan yang cekin dan berfoto Ah, tidak perlu Terima kasih Kami sudah membuat janji dengan teman untuk mengambil foto Maaf Saya ingin bertanya Bolehkah saya membeli kamera polaroid dan kertas fotonya harganya anda yang tentukan Ya, tentu saja boleh Kalau begitu saya scan kode QR anda ya Ah, sudah selesai Kapan kamu membuat janji dengan teman untuk mengambil foto Tadinya aku ingin memberimu kejutan Jiang Qiao sangat cocok untuk difoto Lagi pula Bukankah sebelumnya kamu bilang kita nanti akan punya banyak kesempatan untuk berfoto bersama Aku hanya Asal bicara saja Aku menganggapnya serius Ayo Aku antar kamu ke studio foto pernikahan yang sudah dipesan Kamu memesan foto pernikahan Eh, Xiaoqiao Kalian sudah datang Ah Li Kenapa anda di sini Xiaoqiao kami adalah gadis yang saya potret sejak kecil hingga besar Memotret foto pernikahan adalah hal besar Saya harus turun tangan sendiri Nenek juga memuji selera Pali yang bagus Tiada duanya Anda terlalu baik Kalian saling kenal Tadi malam saya mengobrol dengan Nenek Dari gaun hingga studio pernikahan Dia merekomendasikan semuanya Tapi seingat saya Pali sudah pensiun beberapa tahun yang lalu Sekarang studio foto diserahkan kepada putranya untuk dikelola Berkat Nenek Ngomong-ngomong Saya juga harus berterima kasih kepada Nyonya Pei Yang telah memberi saya kesempatan untuk mengenal Nenek Sama-sama Ayo ganti baju di sini Bersiap untuk pemotretan Aduh Pasangan yang serasi Benar-benar cantik Pak Li Anda memang pilih kasih padaku Tidak Hari ini kamu memang cantik Kalian berdua lebih dekat lagi Aduh Siao Pei Peluk Siao Kiao Seperti ini Oh Iya 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 Seperti itu Aduh Siao Kiao Ngapain menghindar Sekali lagi Kenapa takut padaku Tidak takut Berarti menyesal menikah denganku Tentu saja tidak Kalau begitu peluk aku rat-rat Lihat aku Ayo ganti pose Sudah cukup banyak foto yang diambil Saya pergi dulu ya Dua hari lagi Setelah foto dicuci Saya akan mengirimkannya kepada kalian Oke Kalau begitu Pak Li Sampai jumpa Anda sudah bekerja keras Ayo pergi Eh Tunggu dulu Hem Tadi saat Pak Li memotret Aku selalu ingin memotretmu beberapa foto solo Ukurannya pas untuk dimasukkan ke dalam dompet Jika kolega bertanya Aku juga bisa memperkenalkanmu Tapi kalau kamu tidak mau Tidak perlu difoto juga Aku tidak tidak mau Jika kamu tidak merasa ada yang salah Aku tidak apa-apa Oke Ayo Aku ingin terlihat lebih dewasa di foto Hem Cantik Kalau candit akan terlihat lebih natural Kamu bisa lebih santai Hem Cantik Putar sekali Ah Lihat aku Lihat aku Oke Lihat 3 2 1 Lihat aku 3 2 1 Dulu dia selalu seperti ini Berdiri di balik lensa melihat aku dan Piyun Xiao Apa dia benar-benar sedikit menyukaiku Kamu sedang memikirkan aku Aku sedang memikirkan apa kamu diam-diam menyukaiku Hem Tidak ada apa-apa Tidak ada apa-apa Ayo Aku antar kamu kembali ke kampus Hem Aku pergi dulu ya Jumat sore Jumat sore ada kelas tidak aku akan menjemputmu pulang Tidak ada kelas Kalau begitu sampai jumpa di gerbang selatan jam 6 sore Oke Eh Jiang Kiao Kamu Ciyu Iya Ini aku Kita dulu di klub panjat tebing yang sama Aku bahkan pernah menarik tali untukmu Oh Aku ingat kamu Eh Kok kamu membaca materi kedokteran Bukankah kamu dari fakultas bahasa asing Kamu kok kamu tahu aku dari fakultas mana Bukan Bukan Aku hanya sebelumnya pernah melihatnya sekilas di dinding pengakuan Di bagian komentar di bawahnya tertulis Begitu ya Tapi Apa kamu sebelumnya pernah melakukan penerjemahan terkait Kebetulan aku kuliah di bidang klinis Nanti arah penelitiannya adalah bedah jantung Kalau ada yang tidak dimengerti Tanyakan saja padaku Tidak usah Terima kasih ya Eh eh Jangan sungkan padaku Aku tahun ini baru saja lulus dokter langsung Sekarang biasanya juga tidak ada pekerjaan Kalau aku tidak tahu Aku juga bisa bertanya pada profesor pembimbing dokter langsungku Dia sangat hebat Benar-benar tidak perlu Terima kasih ya Sebentar lagi aku ada rapat online Kita bicarakan lain kali ya Eh 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 kebetulan sekali kita bertemu lagi Aku ingin kartu kolaborasi kafe ini Tapi pelayan bilang hanya diberikan jika membeli dua gelas Hem Kamu bantu aku minum segelas ya Tidak usah Terima kasih Kemarin kamu bilang kamu mau menerjemahkan yang berhubungan dengan bedah jantung Aku takut kamu malu Jadi aku pulang dan meringkasnya sendiri Ini Untuk referensimu Siapa yang malu Terima kasih Sungguh tidak perlu Kamu tidak perlu sungkan padaku Kamu juga bukan mahasiswa kedokteran Aku pikir kamu juga tidak mengenal penulis makalah ini Pezihe Ahli bedah jantung terkemuka kami Tidak bisa dibilang sama sekali tidak tahu Haha apa Oh maksudku penulis makalah Pezihe Tidak bisa dibilang sama sekali tidak tahu Ini Oh maksudku Sebelumnya ketika mengerjakan tugas Aku pernah membaca beberapa materi Profesor Pei Tidak bisa dibilang sama sekali asing Oh Aku sudah bilang kan Tadi mendengarmu bicara begitu Aku pikir kamu kenal Profesor Pei secara pribadi Kamu sangat akrab dengannya Aduh Aku juga tidak terlalu akrab Anggap saja aku yang mengenalnya secara sepihak Dia adalah ahli bedah jantung terkemuka kami Dia hebat dalam segala hal Aku benar-benar mengaguminya Dan ku dengar dia sudah menikah Pasangan yang penuh kasih Memperlakukan istrinya dengan sangat baik Aku pasti akan belajar darinya Menjadi orang yang berprestasi dalam studi dan setia dalam kehidupan Kalau begitu semoga kamu sukses Jiangqiao Sebenarnya aku ingin bertanya Apa kamu punya pacar? Aku sudah menikah Ah Hem Sepertinya temanku sedang mencariku Aku pergi dulu ya Eh Meskipun tidak menyukaiku Tidak perlu menggunakan alasan pernikahan yang tidak masuk akal seperti itu kan Ah Kamu membuatku takut setengah mati Kamu kenapa? Apa ada monster di perpustakaan? Begitu keluar langsung menghela nafas Aduh Itu Ciyu dari fakultas kedokteran Sepertinya dia sedang mengejarku Anak itu hebat ya? Bagaimana apakah hatimu berdebar? Tidak Aku sudah punya pacar Sejak kapan? Jangan-jangan kamu balikan sama Piyun Xiao itu Bukan Orang lain Hem Bisa dibilang senior kita Juga dari fakultas kedokteran Oke deh Hebat kiao-kiao kita Jiayi Hem Bisakah kamu mengajariku cara mengejar cowok? Bukankah kamu sedang pacaran dengan senior? Jangan-jangan kamu mau bermain dua kaki Bukan Masih senior itu Hanya saja Meskipun kita sudah bersama Tapi dia sangat dingin Aku merasa seperti aku tidak pernah benar-benar mencapai hatinya Oke deh Kamu sudah sampai tahap mana? Bisa dibilang tinggal bersama Apa tinggal bersama? Cowok berengsek dari mana itu kamu sadarlah Aduh Bukan seperti yang kamu pikirkan Kita hanya tinggal di rumah yang sama Tapi kami tidak-tidak pernah tidur di kamar yang sama Dia sangat menghormatiku Oke deh Kalau begitu seharusnya sangat mudah Waktu yang tepat Tempat yang tepat Dan orang yang tepat semuanya ada di depanmu Kenapa kamu tidak memanfaatkannya? Cara apa? Bu Jiang Tolong Ajari aku Sudahlah Kamu pasti tidak mau Aduh Tolong Ajari aku dong Kumohon Katakan saja Goda dia Ah Menggoda ini menggoda dia Kalian sudah tinggal bersama Bukankah ini kesempatan emas? Lagi pula Dengan begitu Kalian bahkan tidak perlu repot-repot menciptakan kesempatan untuk menginap Tentu saja harus menggoda Jiayi Kamu-kamu bicara apa sih? Ini-ini tidak bisa diandalkan Tidak bisa merebut hatinya Tidak bisakah merebut tubuhnya? Kamu kecilkan suaramu Menggoda tubuhnya mengerti Aduh Terima kasih ya Jiayi Aku tahu cara menggoda dia Ayo pergi-pergi Tidak perlu menjemputku di sekolah Ada apa? Aku tidak ada kelas sore ini Jadi aku pulang lebih awal Sekarang aku sedang menyiapkan sup Apakah kamu punya pantangan makanan? Apakah kamu tidak suka rasa manis? Jika kamu tidak suka sup manis Aku akan mengurangi buah arah dan kurma merahnya Halo Bisakah kamu mendengar? Kamu-kamu bilang apa? Aku bilang aku sedang menyiapkan sup untukmu Apakah kamu punya pantangan makanan? Tidak ada pantangan Selama kamu yang masak Semanis apapun tidak masalah Hmm Aku pulang Kamu sudah pulang Ayo-ayo cepat duduk Minum air dulu Supnya sebentar lagi siap Datang Hati-hati panas Hehehe Sup ini dibuat khusus untukku Iya, benar Sup khusus untuk Tuan Pei Kenapa tiba-tiba ingin memasak untukku? Suamiku akhir-akhir ini bekerja sangat keras Tentu saja harus dirawat dengan baik Suamiku Kamu jangan tunggu aku dulu Coba dulu rasanya bagaimana? Sup ini resepnya aku minta khusus dari Nenek Nenek bilang bagus untuk kesehatan Semuanya bahan-bahan herbal untuk menutrisi ginjal dan meningkatkan vitalitas Data apa ini? Ini semua tesisku Tulisan tangan ini dari laki-laki ya Oh, kenalan dari klub dulu Tidak banyak bicara Beberapa hari lalu aku bertemu dengannya Lalu mobrol sebentar Tahu aku sedang menerjemahkan topik yang berkaitan Jadi dia berbaik hati membantuku merapikan data Siapa dia? Hem Siapa namanya? Oh, namanya Ciyu Sepertinya mahasiswa tingkat 4 jurusan klinis Apa kamu ingat? Mahasiswa pasca sarjana yang dibagikan kepadaku Tidak Tidak ingat Lalu kenapa dia marah begitu? Tesisnya salah Hem Hem Oh, pantas saja Aku sudah merasa ini jauh lebih buruk daripada yang kamu berikan terakhir kali Bolehkah ini dibuang? Penulisnya sendiri akan mengaturnya lagi untukmu Yang akurat dan bebas kesalahan Ah Oh, oke Kalau begitu aku buang ya Aku kasih kamu yang baru Halo, Jiayi Tadi dia melihat data yang diberikan Ciyu kepadaku Sepertinya agak tidak senang Ternyata setelah aku tanya Dia sama sekali tidak cemburu Dia hanya merasa tesis Ciyu salah Hem Mungkin dia benar-benar tidak menyukaiku Sista Jangan menyerah Kamu coba berdandan dengan serius Pakai baju dengan gaya yang dia suka Goda dia sedikit Aroma yang familiar adalah jalan pintas untuk membuat pria merasa nyaman denganmu Mulai sekarang kamu adalah sinonim dari rumah Berdandan dengan serius Pakai baju dengan gaya yang mungkin disukai lawan jenis Dia sepertinya suka gaya dewasa Apa ini Hadiah untuk nyonyape Hadiah apa Hem, hadiah natal Kamu buka sendiri atau aku bantu buka Aku buka sendiri Ini kalender Hem, mulai dari hari pertama Desember Setiap hari kamu bisa mengambil hadiah yang berbeda dari kotak ini Selamat musim dingin Gadis kecilku Setiap hadiah disiapkan sendiri olehku Hem Kamu buka pelan-pelan ya Aku siapkan makanan dulu Hem Apa ini? Selamat ulang tahun pernikahan 2 bulan Sudah menikah 2 bulan ya Dia benar-benar ingat ini Ayo siap-siap makan Membuka hadiah Hem Tapi besok aku harus pergi dinas Kali ini pergi selama setengah bulan Mungkin tidak bisa merayakan ulang tahun pernikahan bersama Aku tahu Belakangan ini nanceng disana dingin sekali Minggu depan akan turun salju selama beberapa hari Bawalah beberapa baju hangat Anting-anting ini aku siapkan khusus untukmu Bisa dipakai saat menghadiri konferensi Mau peluk sebelum pergi? Mau Kalau begitu Kali ini pergi selama itu Apa kamu akan merindukanku? Tentu saja Tapi tidak akan lama Kita akan bertemu lagi Aku pergi dulu Ayo makan Hem Direktur Su Guru Jiang Ayo siapa? Ini adalah dokter Pezihei Yang akan kamu ikuti selama setengah bulan ke depan Nona Jiang Mohon bantuannya Mohon bantuannya Halo Nona Jiang Nona Jiang Kenapa kamu begitu formal? Betul-betul Nona Jiang Kalau begitu Aku dan Guru Zhou akan mengambil boarding pas dulu ya Kenapa kamu kenal dengan dokter-dokter itu? Kenal Ternyata kenalan ya? Baguslah kalau begitu Urusan juga jadi lebih mudah Oh iya Xiao Kiao Bukankah kamu bilang saat dinas mau menunjukkan foto suamimu secara langsung? Haha Sebenarnya kamu sudah melihatnya Bertemu Anak laki-laki yang ramai tadi itu Bukan Dokter Pei Pei Zihei Xiao Kiao Seingatku Dia punya nama belakang yang sama dengan mantan pacarmu Dia kakak mantan pacarku Lalu kalian Kamu Dia-dia sudah lama menyukaiku diam-diam Setelah aku putus dengan mantan pacarku Kami bersama Hanya saja belum diumumkan Dokter Pei orangnya memang baik Hebat ya Xiao Kiao Aku harus melihatmu dengan pandangan berbeda Ayo cepat ceritakan bagaimana dia mengejarmu Ayo cepat pergi Nona Jiang Ada Tuan Pei yang telah meningkatkan kamar suite anda Saya akan mengantar anda ke sana Ayo Ini kamar suite untuk pasangan Ini kamar suite untuk pasangan Masuk Ini kamar suite untuk pasangan yang kamu tingkatkan secara khusus Aku hanya bilang kepada mereka bahwa yang diupgrade ini adalah istriku Tidak disangka Mereka langsung mengupgrade kita ke kamar suite untuk pasangan Kamu kepanasan Ah Tidak Lumayan Pemanas ruangan hotelnya lumayan kencang Mungkin agak panas Aku bawa piyama dari rumah untukmu Kamu pakai itu tidur akan lebih nyaman Sini Tidak usah Aku pakai ini saja tidak apa-apa Eh Ini wine untuk membantu tidur yang diberikan oleh layanan kamar hotel Cheer Ah Enak Mabuk Baru satu gelas sudah mabuk begini Lain kali tidak boleh minum wine lagi Dengar tidak Aku bantu kamu ganti baju tidur ya Hmm Tidak boleh Tidak boleh kamu lihat Itu yang aku siapkan untuk orang yang aku suka Orang yang kamu suka Siapa dia? Dia suamiku Apa kamu kenal? Kamu-kamu mirip sekali dengannya Benar-benar mirip Pei Yun Xiao juga agak mirip dengannya Makanya dia sedikit tampan Kamu sangat mirip Sangat mirip dengannya Jadi Jadi bisakah kamu melihatku? Lihat aku Jadi sebenarnya dia suka atau tidak padaku? Iya Dia akan menyukaimu Sungguh Tapi dia sangat dingin padaku Saat berkemah bersama Dia juga tidak mau dekat-dekat denganku Saat foto pre-wedding Dia juga tidak mau dekat-dekat denganku Di rumah Setiap kali dia selalu menghindar dariku sangat jauh Dia benar-benar menyebalkan Kamu sebal begitu dengannya Tapi masih pakai baju tidur secantik ini untuk dilihatnya Karena aku ingin dekat dengannya Apakah kamu Pei Zhe? Jadi kenapa kamu tidak suka padaku? Kenapa kamu benci padaku? Kenapa kamu menghindariku? Kenapa kamu tidak mau menciumku? Hari ini aku harus menciummu sekali Huh Terima kasih ya Anak kecil Biar aku ajari kamu apa itu ciuman Bangun Cuci muka dan sikat gigi dulu Lalu siap-siap sarapan ya Hmm Ciuman itu ternyata mimpi Oh Untuk jamuan makan malam konferensi malam ini Apakah ada yang perlu diperhatikan? Hmm Kamu ikuti aku saja Terjemahkan pidatonya saja Tidak perlu gugup Dan juga Lain kali tidak boleh menyentuh minuman beralkohol apapun lagi Apakah tadi malam setelah minum wine Aku melakukan hal yang keterlaluan Kamu bilang Jangan khawatir Tidak ada apa-apa Ayo sarapan Lalu pergi ke konferensi Hmm Ayo Terima kasih atas kesediaan semua orang Untuk menghadiri konferensi kedokteran nanceng Di tengah kesibukan mereka Selanjutnya Kami persilakan Profesor Pei Ziye Dari Fakultas Kedokteran Universitas Peking Untuk mempresentasikan isi penelitian terkait Halo semuanya Saya Pei Ziye Bapak-bapak dan ibu-ibu Saya Pei Ziye Terima kasih atas presentasi Profesor Pei Selanjutnya kami persilakan Profesor Li Kaki terkilir Sepatunya tidak nyaman Tidak apa-apa Aku hanya sedikit bersemangat Sepatu ini diberikan oleh KKH Sangat nyaman Kalau begitu pegang aku rata-rat Jangan sampai jatuh lagi Apakah mau pergi lebih awal Profesor yang sudah selesai presentasi Biasanya akan pergi lebih dulu Bukankah kamu ingin jalan-jalan Ayo Oke Dingin Dingin Bagaimana kalau begini Masih dingin Bagaimana kalau begini Tidak dingin lagi Tapi kalau begini bagaimana kita jalan Apakah Nyonya Pei ingin aku terus memelukmu seperti ini Tidak perlu Aku-aku gandeng saja Sudah memikirkan mau kemana Kemana saja boleh Hem Kalau begitu aku akan membawamu Kembali ke hotel Kenapa takut Aku bercanda Ayo kita lihat di pinggir jalan Ada makanan enak apa Memuaskan perut Nyonya Pei kita Tuan Pei Pei Zee Kenapa kamu selalu mengatakan hal-hal yang membuatku goyah Bisakah kamu memberitahuku Sebenarnya kamu suka atau tidak padaku Hei Kita kesana yuk Pasangan harus berciuman di bawah karangan bunga Bunga Misalto Pei Zee Kamu tahu Seharusnya tidak lewat jalan ini Haha apa Terlalu dingin Ayo pulang Maksudnya pasti menolakku ya Sebenarnya aku kurang di mana sih Kenapa kamu tidak suka padaku Ah Orang yang berdiri di bawah karangan bunga Misalto harus berciuman Kenapa kamu pura-pura tidak melihat Lalu sekarang kamu sudah melihatnya Aku takut kamu kedinginan Aku tidak dingin Aku hanya terlalu menyukaimu Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menciummu Apakah ini masalah? Boleh Jadi tadi kamu tidak melihat Tidak mengerti Aku tidak bermaksud memaksamu Aku tahu kita baru menikah dua bulan Belum terlalu mengenal satu sama lain Sekarang bilang suka Kamu pasti akan menganggapku kekanak-kanakan Tapi aku janji aku pasti akan sangat-sangat-sangat baik padamu Maaf aku datang terlambat lagi Sudah bangun Bagaimana tidurmu tadi malam? Pelan-pelan Lupa lagi Lupa apa lagi Jangan bersaksi palsu Aku ingat Aku akan bertanggung jawab padamu Hem Kalau begitu Terima kasih Nyonya Pei telah menampungku Tadi malam aku khawatir semalaman Takut kamu bangun tidak mengaku Lalu kamu Apa kamu mengaku? Maksudmu Soal aku yang menyukaimu duluan Mengaku Di depanmu aku tidak pernah berbohong Aku ada rapat Nanti makan siang bersamaku ya Oke Jangan-jangan dia Kakaha Kakak, apa kamu di sana? Dia Ayo sarapan Kenapa duduk di lantai? Lantainya dingin tidak cepat bangun Nanti sakit Kamu ha Kan? Iya Apa kamu menganggapku bodoh? Berpura-pura tidak tahu apa-apa Melihatmu Dengan nada memuja memberitahumu Betapa aku berterima kasih padamu Aku tidak memberitahumu karena Karena menganggapku menyedihkan 50 ribu yuan bukan apa-apa Jadi pakai beasiswa untuk memberiku hadiah Tapi kenapa kamu harus mengarang orang bernama H Untuk menulis surat kepadaku Menganggapku menyedihkan Lalu memberiku uang Lalu bagaimana dengan menikah? Apakah menganggapku menyedihkan Sampai-sampai memberi uang saja tidak cukup? Harus menggunakan pernikahan baru Bisa menyelamatkanku dari kesulitan Benarkan Aku tidak Maaf Aku salah Kamu pergi saja Aku akan tinggal di luar sendiri selama 2 hari Sekalian menenangkan diri Kamu mau kemana? Aku antar Tidak perlu Aku masih ada beberapa pekerjaan yang belum selesai Kamu pulang duluan saja Kiao Kiao Aku tidak pernah punya niat untuk membohongimu Menjadi donatur anonim karena aku tahu Begitu aku memberitahumu bahwa donatur itu adalah aku Tidak hanya identitasnya yang tidak tepat Kamu juga tidak akan menerimanya Maaf Nama H adalah ayahku Kemudian kamu salah paham bahwa aku adalah kakak perempuan Itu juga bukan aku yang sengaja menyesatkanmu Setelah itu aku menulis surat lagi untuk mengisyaratkanmu Tapi kamu tidak memperhatikan Tapi kita sudah menikah Kamu apa kamu tidak pernah berpikir untuk jujur padaku? Belum waktunya Kita sudah menikah Masih mau menunggu kapan lagi? Bukan seperti yang kamu pikirkan Lalu seperti apa? Oke, aku mengerti Sekarang pikiranku agak kacau Perlu tenang dulu Xiao Kiao, kamu bertengkar dengan dokter P Tidak Lalu nanti kamu mau kembali ke sekolah bersama kami Atau pulang ke rumah Kembali ke sekolah Kiaobao, kamu akhirnya kembali Kamu kenapa? Jangan-jangan kamu sudah tahu semuanya Tahu apa? Di forum kampus ada yang menyebarkan gosip Kalau kamu pelakor Ini semua ini semua omong kosong Hanya tersisa screenshot Tapi sudah tersebar Tidak apa-apa Kiaobao Kita tidak bersalah Tidak takut bayangan miring Aku sudah memaki mereka beberapa kali untukmu Besok kebetulan tidak ada kelas Hari ini aku akan melawannya sampai pagi Kamu belum bertanya padaku Kenapa kamu percaya padaku? Kamu kan sudah bilang padaku tentang pacarmu Bukankah dia senior di universitas kita? Tapi ngomong-ngomong Masalah sebesar ini dia seharusnya sudah tahu ya Dia sudah bilang padamu Dia mungkin tidak punya waktu untuk melihat ini Dia pasti sangat hebat Aku lihat tesis di mejaku semuanya ditulis olehnya untukmu Kan? Aku tidak menulis nama penulisnya Kok kamu tahu itu dia yang menulis? Untuk Kiao tercintaku Untuk Kiao tersayangku Setiap tulisan ada Jangan terlalu mencolok Ucapan terima kasih di setiap tulisan adalah aku Dari 10 tahun yang lalu hingga bulan lalu ada namaku Ini bukannya telepon dari senior ya Kamu angkat cepat Halo Siyao Kiao Jangan online dulu Aku sudah melihat semuanya Aku di bawah gedung asramamu Apa kamu bersedia turun untuk menemuiku? Oke Jiayi Aku turun sebentar Hmm Oke Sudah Jangan menangis lagi Kalau kamu menangis lagi Aku akan sedih Masalah ini akan aku tangani dengan baik Aku lalai Lalu kamu Siapa yang akan mengkhawatirkanmu? Pezihe Aku sudah melihat semua tesis karyamu Kamu tahu semuanya Pezihe Aku tidak akan takut padamu lagi Kamu hanya seorang pengecut Suka padaku selama ini Tapi tidak berani bilang Maaf Aku yang membuatmu sedih Masalah ini Aku akan bicara dengan konselor untuk menjelaskannya Cuma gosip sedikit Aku tidak apa-apa Aku peduli Aku tidak akan rela tanpamu Sayang Takut masalahnya jadi besar Tidak takut Ini semua kan tidak benar Kita tidak boleh menanggung aib karena gosip Mereka berbuat jahat Mereka harus dihukum Aku hanya takut Takut mereka tahu kebenarannya Akan mencelah kamu dari sisi lain Mereka sudah mencelah Bilang aku menelantarkan istri di rumah Membawa mahasiswi keluar untuk menginap Serahkan masalah ini padaku Aku akan menanganinya dengan baik Apapun yang terjadi Aku akan mendukungmu Bersamamu Tidak disangka pernyataan yang dikeluarkan Kiao-kiao kita begitu tegas Kamu jangan menggodaku lagi Alamat IP juga sudah ditemukan Itu yuklan Lalu apa yang ingin kamu lakukan Sikap Nyonya Pei adalah sikap keluarga kita Bagaimana keputusannya Aku dengarkan kamu Aku ingin menanganinya secara hukum Aku tidak ingin melepaskannya Oke Kamu yang putuskan saja Jiang Kiao Apakah kamu masih ingin mengatakan sesuatu Jiang Kiao Aku tidak bisa menghubungimu Jadi aku datang ke sini untuk mencoba peruntungan Aku ingin meminta maaf padamu Maaf Kalau kamu benar-benar punya sesuatu untuk dikatakan Ayo kita bicara di tempat lain Jiang Kiao Sebelumnya aku yang salah Sebelumnya Aku hanya terlalu iri dengan semua yang kamu dapatkan Sedikit terobsesi Netizen semua memaki-makiku Keluarga Pei juga memblokir sumber dayaku Jiang Kiao Aku benar-benar tidak bisa kehilangan ini semua Kamu mengertilah aku Tolong bantu aku Ini bukan masalah bisa dipahami atau tidak Aku tidak bisa membantumu Benar juga Bagaimana mungkin kamu mengerti? Meskipun kita dari kecil tinggal di gedung apartemen yang sama Bagaimana mungkin kamu mengerti? Kamu tinggal di gedung apartemen Bukankah kamu nonayu? Iya Rasa hidup menumpang di rumah orang lain Nonaji yang belum pernah merasakannya ya Sejak kecil aku dipaksa untuk menjilat keluarga Pei Mereka semua adalah anak orang kaya yang sombong Tidak pernah memperlakukan siapapun secara istimewa Tapi aku di antara mereka Seperti badut Aku hanya ingin mencari pacar yang berpengaruh untuk benar-benar melompati kelas sosial Tapi aku-aku sudah berusaha sangat keras Kenapa masih kalah darimu? Karena arah usahamu dari awal sudah salah Dunia ini begitu luas Jika kamu hanya bisa melihat sedikit Maka wawasanmu juga akan selamanya hanya sebatas itu Iya Wawasanmu paling luas Bahkan orang seperti Pei Zihe menunggumu sejak SMP Tapi apa kamu pernah melihatnya? Kamu mungkin hanya berniat memilih di antara saudara-saudara Pei Menganggapnya sebagai cadangan Apa maksudnya menungguku sejak SMP? Jiang Kiao Kamu benar-benar tidak tahu atau pura-pura tidak tahu Pei Zihe setiap tahun mengirimkan kepiting berbulu ke rumahmu Setiap musim dingin dia akan ikut supir untuk mengunjungimu Kalau aku hanya tahu dia menyukaimu diam-diam Aku tidak akan merasa apa-apa Lalu dia bahkan melepaskan kesempatan berkembang yang sangat menjanjikan di luar negeri Lalu kamu Saat itu kamu mungkin masih dengan senang hati berpacaran dengan adik laki-lakinya ya Saat itu kamu mungkin masih dengan senang hati berpacaran dengan adik laki-lakinya ya Ada urusan mendadak di rumah sakit Makan malam ada di meja Kalau sudah dingin jangan dimakan Tunggu aku pulang Aku akan memasak yang baru untukmu Ternyata dia selalu menjagaku diam-diam Aku pulang Kenapa hari ini manja sekali? Yu pelan menindasmu Tidak juga Aku menyuruhnya untuk meminta maaf secara terbuka Opini publik adalah tanggung jawab yang harus dia tanggung Tapi hari ini dia mengatakan banyak hal tentangmu padaku Apa katanya? Dia bilang padaku Kepiting berbulu untuk keluarga kita setiap tahun Kamu dan supir yang mengantarkannya bersama-sama Setiap tahun kamu akan mengunjungiku sebentar Hari ini aku pulang Aku merasa sangat bersalah Kalau tidak ada yang memberitahuku Mungkin seumur hidup aku tidak akan tahu Kalau aku mengatakan ini Mungkin kamu akan merasa sangat tertipu Tapi juga mungkin akan membuat rasa bersalahmu sedikit berkurang Sayang Apa kamu pikir aku mulai menyukaimu sejak saat itu? Memangnya bukan Saat itu kamu baru berumur 12 13 tahun Masih anak-anak Aku tidak akan memiliki pemikiran seperti itu tentangmu Sejak kamu lahir Aku tahu Anak perempuan keluarga Jiang setelah dewasa akan menjadi istriku Sampai aku bertemu denganmu Aku semakin yakin Jadi kamu merawatku selama ini karena tanggung jawab ini Aku juga tidak tahu sejak kapan Rasa tanggung jawab terhadap calon istri ini berubah Sebenarnya aku tidak seperti yang kamu bayangkan Semulia itu Aku juga punya banyak kesalahan Ingin mengaku padamu Apa? Tiga tahun yang lalu Ketika kamu sekolah di SMA Afiliasi Universitas Peking Kamu pikir kamu tidak menerima surat cinta bukan karena kamu tidak populer Sebenarnya aku pernah pergi ke SMA itu berkali-kali Lalu membuang semua barang itu milikmu Dibuang semua Puluhan surat dibuang semua Maaf Awalnya aku sudah berencana untuk tidak pernah memberitahumu Tapi terkadang selalu ada rasa bersalah Takut kamu tahu kebenarannya lalu menganggapku pria yang egois Membuatmu kehilangan terlalu banyak pilihan hidup Ya sudah Aku tidak akan menyalahkanmu Lagi pula Meskipun kamu dan semua anak laki-laki di SMA itu disatukan Tetap akan ada banyak perempuan yang memilihmu Lalu Akankah Jiang Kiao dari kelas 12 IPA 2 memilihku? Nenek Tahun ini aku tidak bisa pulang untuk Tahun Baru Imlek Tidak perlu minta maaf Tahun ini kamu dan Xiaopei rayakan Tahun Baru Imlek dengan baik di Beijing Jalan-jalan yang banyak Aku sedang sibuk Aku tutup dulu ya Nenek Ada apa? Kok terburu-buru begitu? Huh Pei Zhe juga Katanya mau menjemput kejutan Tapi orangnya belum kembali sampai sekarang Xiao Kiao Zhe Bukankah kamu bilang mau menjemput kejutan? Hmm Kiao Kiao Nenek Kamu menjemput Nenek Xiaopei Tidak tenang membiarkanku bepergian jauh sendirian Pagi-pagi sekali terbang ke Suzhou Lalu menemaniku terbang kembali Inikah kejutan yang kamu bicarakan? Iya Senang Ada apa? Kamu menjemput Nenek Apa dia mengatakan sesuatu padamu di jalan? Dia bilang Dia hanya punya satu cucu perempuan berharga yaitu kamu Menyuruhku untuk memperlakukanmu dengan baik Apa lagi? Bilang setelah musim semi nanti Suruh kita pergi ke Suzhou untuk menikmati musim semi Di rumah ada tempat tinggal Sudah Dia membujukku Ingin kita punya anak Dia ingin jadi Nenek Buyut Lalu Apa kamu suka anak kecil? Sebenarnya untuk hal ini aku tidak punya hak bicara Hak reproduksi ada di tanganmu Aku mencintaimu Itu adalah dasar dari semua pendirianku Aku harap si Aoki Aoku bisa selamanya bebas Pergi kemanapun yang kamu inginkan Menjadi siapapun yang kamu inginkan Jika kamu ingin punya anak Aku akan menganggapnya sebagai harta karun Jika kamu tidak mau Aku akan selamanya bangga karena memonopoli cintamu Bisa menikah denganmu Aku benar-benar sangat-sangat beruntung Pezi Hei Aku mencintaimu Sungguh sangat mencintaimu Aku juga Terima kasih telah menonton!